Ijen duduk di sini, Puan. Selamat bergabung dari SMA YP17 Surabaya. Selamat bergabung juga dari SMA Muntok, Bangka Barat. Selamat bergabung Bapak Rony Rahmanto, SMP Muhammadiyah Satu Gombong. Selamat datang kepada kawan-kawan semua dari Sabang hingga Maroki yang sudah bergabung, yang belum sempat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah Mas Endar telah membuka link dan kita semua yang sudah terdaftar dapat segera bergabung untuk dapat sama-sama menyimpat diskusi kita pada hari ini yang dilaksanakan oleh Asosiasi Gurus Jara Provinsi Lampung. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung, ayo persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harus? Jadi tidak bisa menanggap. Ini sudah bisa ada. Sudah, sudah banget. Selamat datang teman-teman dari Provinsi Sulawesi Tenggara Selamat datang juga Pada teman-teman dari Ponorogo Teman-teman dari Lebak, Banten Terima kasih atas kehadirannya Selamat datang juga Teman-teman dari Jawa Timur Yang telah bergabung Dan tak lupa juga salam sehat selalu untuk Pak Nanang Ini pakai ini Saya kurungin Bagus ya Pak Nel lihat di partisipan Selamat bergabung Selamat bergabung Selamat bergabung Dari Bapak Di partisipan Kak 192 Sebergabung Kemudian Ibu Dian Suksman Dari Kepri Apa kabar Ibu Dian Bapak Parmi Ibu Parmi ya Ibu Parmi dari SMA 91 Sampung Ponorogo Kemudian Ibu Hotma Sinarjandi Bapak Hotma Sinarjandi Damanik Halo Bu Norsia Dianjut dulu Selamat bergabung Assalamualaikum Pak Nanang Waalaikumsalam Selamat Selamat Untuk semuanya Pak Rony Sinyal bagaimana? Ya Alhamdulillah Bu Sinyalnya bagus Pak Rony Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Bapak Pangeran Eduard Saffernong Salam hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat bergabung Teman-teman Dari Jakarta Ibu Nuraini Dari Man Sebelas Jakarta Kemudian Kemudian Ada juga Teman kita Eka GL Dari Lahat Sumatera Selatan Waalaikumsalam Ibu Eka Gustiana Selamat bergabung Ibu Iryani Dari SMA Negeri Satu Uwam Jaya Papua Kemudian Selamat bergabung Lagi teman-teman Dari daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sleman Ada Ibu Modesta Nori Triharsi Semuanya Dari sana Dari sini Dari sini Dwi Susilo Suaranya hilang Pak Iya Masih Proses Pak Assalamualaikum Untuk Semuanya Ibu Nani Rahayu Dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Iya Masih setengah Empat Bu Iya Gimana Mas Yendan Masih setengah Empat Tapi Kalau mau dimulai Bisa dimulai Pak Bisa dimulai Sudah lengkap Semua kan Tinggal Tunggu Rian Bisa Tinggal Mas Rian Ayo Pak Kita bisa mulai Bisa aja sih Bu Tinggal nunggu Rian Belum masuk Sebentar Masih Ajan Di Bandar Lampung Oh iya Bentar ya Kita lewatkan Ajan dulu Sebentar Ya Enggak Ada Foto ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam Waalaikumsalam bumi silahkan videonya bumi udah saya naikkan ya panelis saya nanti sedang dalam perjalanan bagi otw cek-cek masuk-masuk suaranya selamat bergabung Selamat bergabung Ibu Supriyani Selamat datang Selamat datang Selamat bergabung Dari SMA Negeri 3 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selamat datang Bu Umi silahkan mulai dulu Mas Rian sholat dulu Nanti bergabung Silahkan dimulai Bu Kita mulai Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat sore Tabi kulun Yang terhormat Pangeran Pangeran Dr. Andes Edward Senpengong SHMH Sultan Sekalabake 23 Yang terhormat Dr. Andes Sopakar MM Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Yang terhormat Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Yang terhormat Yang terhormat Marasumber Dr. Andes Nanang Sapkono MPL Peneliti dari Balai Arteologi Jawa Barat Dan yang terhormat Bapak Haroni SPD Koordinator Pemeliharaan Situs Cagar Budaya Lampung Yang saya hormati dan saya banggalkan Bapak Ibu dan mahasiswa peserta webinar yang telah hadir secara virtual guna mengikuti webinar yang diselenggarakan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Lampung Bapak Ibu guru dosen mahasiswa dan penggiat sejarah yang hadir dalam webinar ini Puji syukur Marilah kita pajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita dapat hadir mengikuti kegiatan virtual ini Yaitu webinar nasional Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Lampung Selasa 30 Juni 2020 Dengan tema Menyingkap Tabir Tinggalan Budaya Megalitik Lampung Adapun susunan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut Pembukaan Mendengarkan lagu Indonesia Raya Berdoa Sambutan Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Lampung Sambutan Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sambutan sekaligus membuka acara webinar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dan acara inti pemaparan materi diskusi oleh arah sumber yang akan dipandu oleh Kenot Speaker Foto bersama dan penutup Marilah kita buka acara ini dengan membaca Pesmala Selanjutnya Marilah kita dengan hikmat mendengarkan lagu Indonesia Raya Silahkan Mas Ender Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Doa akan dipimpin oleh Bapak Solihin Nur Yanto. Kepada Bapak Solihin, di persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memimpin doa dengan secara islami, bagi yang kemudian memiliki agama, keyakinan yang berbeda, agar bisa menyelesaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru, kama yang bagili jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala siddina Muhammad wa ala ala siddina Muhammad wa ala ala siddina Muhammad dan sulatang tunajina biha minjamil akhwal ul'afa. Wa taqdila nabiha minjamil hajjah. Wa tuttahhir nabiha minjamil sya'ah. Wa tarfa'un nabiha indaka a'la darjah. Wa tubalighuna bi'aqsal ghayat minjamil khairah bilhayat. Wa ba'dal mamad indaka ala kuli sya'ing qadir. Allahumma kfirlana dunubana. Wali walidaina warhamhumma kama rabbayana sohira. Ya Allah, Ya Rabbana. Segala puji atasmu. Segala puji atas kemuliaanmu. Segala puji atas kebesaran dan keagunganmu. Ya Allah, Ya Rabbana. Hari ini kami asosiasi guru sejarah Indonesia Provinsi Lampung mengadakan webinar nasional dengan tema menyingkap tabir tinggalan budaya megalitik di Lampung. Untuk itu, Ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkahi dan ridoilah acara kami. Karena keridoan yang kemudian engkau berikan yang kami nanti. Ya Allah, lapangkanlah dada kami. Mudahkan segala urusan kami. Dan lancarkanlah lisan kami. Allahumma arinal haqqo haqqo warjubna tiba'a wa arinal batila batila warjubna c'tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah. Serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqobalan warizkon halal taiban. Ya Allah, tambahkanlah ilmu serta kepahaman kepada kami. Berikanlah kami rizki yang halal serta taib. Serta berikanlah kepada kami amal yang diterima. Rabbana zolamna ampusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina aadha banar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amayasifun. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta webinar. Marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Nampung. Kepada Bapak Heru Satmoko MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salamat lori. Habibu. Yaapu. Yang terhormat, saya yang mulia panggilan Dr. Andes Etwasyah Menong, SAHNH, Sultan Santralabah yang ke-23. Yang terhormat, Dr. Andes Sulupakar, MN, Kepada Jumlah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Yang terhormat, Dr. Sumardiansah, Perdana Kusuma, Presiden Asosiasi Guru Seluruh Indonesia. Yang terhormat, para narasumber, Dr. Andes Nanang Saptono, MIL, dari Balai Alkologi Jawa Barat, dan Bapak Haroni SPD, Orinato Situs Cagar Budaya Lampung. Yang saya hormati beserta webinar, yang hadis secara virtual mengikuti webinar hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang ma'isah, karena atas limpahan rahmat dan kebenarnya, kepada kita sehingga kita beri kemudahan mengikuti acara virtual ini, yaitu webinar nasional Aksi Lampung. Selanjutnya, ingin saya menyampaikan beberapa hal mengenai webinar ini. Perjalanan webinar ini adalah untuk menggali kekayaan budaya Lampung dalam rangka memperkaya tanah pengetahuan sejarah lokal sebagai narasi pelajaran di sekolah, serta menerima kasih pelajaran sejarah tentang warisan megalitik Lampung. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksana webinar Aksi Lampung. Juga kepada seluruh peserta yang antusias menghadiri webinar ini. Webinar ini diikuti oleh 1.370 peserta, dengan lama publikasi selama dua hari, saja yang terdiri dari dosen, guru, mahasiswa, dan pemerhati sejarah dari berbagai wilayah Indonesia. Ijinkan saya menyampaikan sekilas mengenai Aksi Lampung. Aksi Lampung terbentuk pada tanggal 4 Februari 2018, dengan anggotanya guru-guru sejarah se-provinsi Lampung. Meskipun belum semuanya, dan alhamdulillah Aksi Lampung telah mengikuti berwet event nasional, baik diselahkan oleh pemerintah maupun aksi sendiri. Seperti simposium di Yogyakarta, yang diselahkan oleh asosiai guru seluruh Indonesia Pusat, dan kegiatan persamuan yang diselahkan oleh pemerintah dalam hal ini PP-IPE. Semoga webinar dengan tema menyikap tabir tinggalan budaya mekan Lampung dapat berjalan dengan lancar, memberi manfaat kepada kita semua, dan apabila dalam pelaksanaan nanti terdapat kekurangan, kami sebagai panitia mohon maaf. Akhir kata, saya kiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Terima kasih Pak Ketua, berikutnya adalah panggutan dari Presiden Bu Umi di-unmute dulu. Terima kasih Pak Ketua. Berikutnya adalah sambutan dari Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia kepada Bapak Dr. Sumardian Sah Perdana Kusuma. Disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Umi selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Yang mati, Pak Heru Satmoko, selaku Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Lampung, dan segenap pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Lampung. Yang saya hormati, Pak Erson, selaku Ketua MGMP, dan segenap pengurus MGMP Provinsi Lampung. Yang saya hormati, para narasumber, Pak Zulfakar, selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pak Nanang Sabtono, Pak Haruni, dan yang saya muliakan, Pangeran Eduard Sah, Sultan ke-23 Kerajaan Skalabrah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah mau bergabung dalam kegiatan ini. Luar biasa ya, kita berkumpul bukan hanya untuk melakukan satu dialog intelektual, namun ada silaturahmi di situ, sehingga pahalanya dobel. Pahala secara pengetahuan kita dapat, dan juga pahala secara silaturahmi kita juga dapat. Nah, hadirin sekalian, luar biasa, saya dapat kabar dari Ibu Siti beberapa minggu yang lalu, rencananya webinar Aksi Lampung akan mendatangkan salah seorang pangeran ya, Sultan yang itu memang masih eksis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir ini menarik. Kenapa menarik? Saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, sesungguhnya Republik ini dibangun di atas puing-puing kerajaan lokal yang lebih dulu eksis sebelum adanya Republik. Mereka rela mengikhlaskan dirinya, menyerahkan kekuasaannya, kedaulatannya, untuk bergabung menjadi satu cita-cita baru yang kemudian kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan luar biasa, bertebaran dari Sambang sampai Merauke, raja-raja lokal yang memang eksistensinya tidak ada secara titik, kecuali Jogja. Namun secara kultural, peran mereka penting. Sebagai prajud nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu, kita dimarakan dengan maraknya keraton-keraton sejagat, kemudian Sunda Empire, itu mencoreng kita sebetulnya sebagai guru sejarah. Mencoreng kita sebagai sejarawan. Kenapa? Itu menandakan bangsa inulami amnesia sejarah. Kalau mereka belajar sejarah, kalau mereka melakukan penelitian sejarah, mereka bisa kritis apa iya raja-raja itu ada dalam narasi masa lalu. Di satu sisi memang kita harus melakukan otokritik. Muatan kurikulum sangat terbatas. Sehingga informasi mengenai eksistensi kerajaan-kerajaan lokal yang ada di daerah-daerah itu masih minim. Dalam hari ini, kita akan mengenal nanti bagaimana ada satu kerajaan yang bernama Skalabrah. Dan Alhamdulillah, Pangeran Eduardza sudah hadir. Agak sulit mencari kerajaan Skalabrah. Saya harus utak-atik buku saya. Ternyata ada ditulis. Bukunya William Martson, Sejarah Sumatra yang diterbitkan oleh komunitas Bambu, di situ ternyata memuat. Mengenai asal-usul nenek moyang orang Lampung, yang itu disebut sebagai orang-orang Tumi. Konon di situ dikatakan, orang-orang Tumi itu adalah orang-orang yang mendirikan kerajaan Skalabrah. Nah, dengan raja pertama itu buai Tumi. Itu dibahas dalam bukunya William Martson, Sejarah Sumatra. Ini menandakan bahwasannya Lampung juga punya peran dalam pengentukan Sumatra secara khusus, dan juga ke Indonesia keumumnya. Inilah pentingnya kita membangun satu literasi. Dari informasi yang saya dapat juga luar biasa, ternyata raja terakhir kerajaan Skalabrah, sebelum dia menjadi kesultanan, itu adalah seorang perempuan, ratu sekerumong. Ini juga memiliki nilai yang luar biasa. Betapa orang-orang Lampung juga sangat merahirai perempuan. Betapa perempuan itu bisa masuk dalam satu struktur kepemimpinan. Ini menurut saya tidak main-main. Satu contoh baik diperlihatkan oleh nenek moyang orang Lampung, betapa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang setara. Itu dibuktikan oleh raja terakhir kerajaan Skalabrah, yang itu memang adalah seorang perempuan. Tapi memang kemudian terjadi satu proses di situ, masuknya empat pangeran dari Pak Garuyung, dikatakan dalam beberapa referensi, kemudian melakukan penaklukan. Dan disitulah kerajaan Skalabrah menjadi kesultanan Islam, yang lebih disebut sebagai kepaksian Islam. Saya pikir pangeran Edward nanti bisa menjelaskan secara gamblang dari sumbernya langsung, bagaimana sesungguhnya kesultanan atau kepaksian Skalabrah dewasa ini, kemudian di masa lalu seperti apa dan bagaimana dengan eksistensinya, terutama bagi kehidupan masyarakat Lampung. Itu yang pertama. Yang kedua, webinar ini sebetulnya merupakan webinar yang keempat atau kelima yang memang kita membahas tema arkeologi. Kita pernah membahas tema arkeologi itu si Bukit Tutari di Papua, kerjasama juga dengan Balai Arkeologi Nasional. Kita pernah membahas juga situs-situs peninggalan megalitikum itu yang ada di Sangkulirang, di Kalimantan Timur. Itu juga kerjasama sama BPCB. Beberapa waktu yang lalu kemarin kita buat juga tentang tradisi megalitikum situs Goa Harimau. Nah, hari ini juga kita belajar mengenai peninggalan megalitikum di daerah Lampung. Ini juga memberikan satu sinyalemen bahwasannya yang namanya pengajaran sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri. Memang kita terikat oleh disiplin ilmu yang namanya sejarah. Namun sesungguhnya dalam materi-materi kurikulum, dalam berbagai kajian, kita perlu ilmu-ilmu bantu yang lain. Salah satu contohnya adalah arkeologi. Sebab bicara peninggalan masa lalu yang bunga benda itu adalah ranahnya ilmu arkeologi. Namun bagaimana memberikan narasi pada peninggalan-peninggalan masa lalu, di situ sejarah masuk. Biarpun nanti sumber-sumber primer yang disebut dokumen itu menjadi kunci utama agar satu narasi bisa terbentuk. Dan ini juga menjadi polemik. Kenapa menjadi polemik? Sebab banyak justru peninggalan megalitikum itu dapat dari sumber-sumber lisan, dari tradisi-tradisi lisan, dari bapak. Nah, ini yang kadang suka menimbulkan polemik. Seberapa keabsahan dari narasi-narasi yang dihasilkan dari satu bangunan arkeologi ketika basis dokumennya minim kita temukan. Seberapa penting sumber primer dalam satu konstruksi penyusunan narasi sejarah dalam sebuah bangunan monumental peninggalan arkeologi. Inilah tugas kita membangun satu ruang dialog antara sejarawan, arkeolog, dan juga guru sejarah. Bahkan yang saya pahami dari kawan-kawan saya, orang arkeolog, ilmu kimia juga masuk di situ. Ilmu matematika masuk di situ. Ilmu biologi masuk. Mungkin pada titik itu yang disebut pendekatan multidimensional approach, itu perlu menjadi pisau analisis untuk guru bisa melakukan pembelajaran sejarah secara lebih komprehensif. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama ini kita mengenal dalam kurikulum pengajaran sejarah, megalitikum itu adalah satu fase, satu masa. Setelah paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum. Namun sesungguhnya kajian yang terbaru, megalitikum itu bukan menggambarkan satu fase sebetulnya. Dia adalah sebuah ekspresi yang muncul dalam satu peradaban masyarakat yang menggambarkan bahwasannya di alam semesta ini ada yang menciptakan. Itulah konsep kepercayaan kepada Tuhan yang mahaesta, kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa. Sehingga nanti kemudian sekarang populer kita menyebutnya sebagai tradisi megalitikum. Atau kegayaan megalitikum. Bukan zaman megalitikum. Karena sesungguhnya yang namanya ekspresi kebatinan, yang namanya satu metafor terhadap Tuhan, itu muncul dari awal asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Makanya kita harus menyadari sesungguhnya bangsa ini memang bangsa religius. Karena nenek moyang kita sudah mengajarkan makna religius, kepercayaan terhadap Tuhan yang maha kuasa. Hanya memang bentuknya nanti berbeda dengan simbol-simbol agama yang muncul belakangan. Setelah masuknya pedagang Arab, setelah masuknya bangsa Eropa, setelah masuknya orang-orang India. Ini saya pikir menarik melihat sejarah dari perspektif keyakinan masa lalu. Dan yang jelas, nanti ada pakar-pakar dari arkeologi, sampai sekarang yang namanya tradisi megalitikum, masih menimbulkan beribu pertanyaan dalam pikiran para peneliti. Sesungguhnya dari mana itu asalnya tradisi megalitikum? Kemudian siapa manusia pendukungnya? Kapan ia tumbuh kembang? Dan bagaimana diasporanya? Karena sesungguhnya nenek moyang orang Lampung yang disebut sebagai orang-orang Tumi, setelah terjadinya penaklukan pagaruyung, itu melakukan diaspora ke berbagai wilayah. Ada yang ke Sumatera Selatan, ada yang ke pesisir Banten. Ini juga menandakan orang Lampung itu punya ikatan historis, punya ikatan kebatinan dengan Sumatera Barat, dengan Sumatera Selatan, dan juga dengan Banten. Inilah menarik bagaimana kita mencari benang merah untuk kita bisa merajut satu keindonesiaan, dan juga untuk memperkuat kita, bahwasannya secara administrasi kita berbeda, secara provinsi. Namun secara genetika, secara historis, sesungguhnya ada tautan antara kita, dikarenakan memang Republik ini, bangsa ini dibangun dari satu lintasan nenek moyang yang memang sebetulnya satu. Nah, saya pikir itu pengantar dari saya sekaligus sambutan. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat. Mohon izin, mohon perkenan Bapak Kepala Dinas untuk bisa membuka jalannya kegiatan webinar pada sore hari ini. Terima kasih. Ilai Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiqpun. Ya, pun. Terima kasih, Pak Presiden. Berikutnya, kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara webinar oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung kepada Bapak Dr. Andesul Fakar, MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabiqpun. Ya, pun. Terhormat. Terhormat Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Yang terhormat Sultan Skalabrak yang dipertuan ke-23, Sultan Kepaksian Pernong, Bapak Eduard Sah Pernong. Yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Yang terhormat Kepala Balai Arkeologi Jawa Barat. Yang terhormat para Kepala Dinas atau Kepala Bidang yang membidangi kebudayaan se-Indonesia. Yang terhormat undangan para narasumber dan peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang menghaesah atas rahmat dan karunianya. Pada hari ini kita dapat menghadiri acara pembukaan webinar nasional menyingkap tabir tinggalan budaya megalitik di Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia. Langkah nyata, pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemanjuan kebudayaan Provinsi Lampung tergambar dalam visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur Lampung tahun 2019-2024 yaitu rakyat Lampung berjaya. Aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera dengan misi pertamanya menciptakan kehidupan yang religius, agamais, berbudaya aman dan damai. Salah satu obyek pemajuan kebudayaan yang banyak tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung adalah tinggalan budaya megalitik yang tercatat sebanyak 438 benda cagar budaya dan 93 lokasi kompleks situs keperbakalaan diantaranya situs keperbakalaan zaman prasejarah Taman Perbakala Pugung Raharjo di Lampung Timur, situs bantu bedil di Tanggamus, situs kebun tebu dan sekalabrak di Lampung Barat. Ada juga situs perbakala zaman berkembangnya agama Islam berupa kuburan kuno di Banteng, Sari, Lampung Timur dan situs kesejarahan seperti Makam Pahlawan Nasional Raden Intan II di Lampung Selatan. Selain itu, Museum Negeri Ruajurai mencatat pada akhir tahun 2019 ada 2840 benda berharga yang berasal dari berbagai jenis koleksi yang bernilai sejarah budaya dan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, kehadiran beberapa narasumber dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Akriologi Jawa Barat yang lingkup kerjanya membidangi wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat dan Jakarta diharapkan akan mengarahkan pada kita akan pentingnya upaya untuk mengangkat kajian ini ke ajang yang lebih luas agar dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat di Nusantara. Atas nama pemerintah Prof. Lampung, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru-guru sejarah yang tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Wilayah Lampung semoga kegiatan ini menjadi tonggak bagi keberlanjutan upaya peningkatan kompetensi guru sejarah dan yang berminat di bidang sejarah untuk menambah pengetahuan tentang warisan budaya Lampung semoga segala usaha dan pengabdian yang telah dan terus diberikan akan senantiasa mendapat hidup Allah SWT Demikian yang dapat saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pembukaan webinar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia bagian Lampung dengan tema Menyikap Tabir Tinggalan Budaya Megalitik di Lampung secara resmi saya buka Semoga Allah SWT Tuhan yang menghasil senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Bapak sambutannya Semoga memicu kami guru-guru sejarah khususnya di Lampung untuk dapat membangun pengetahuan yang lebih baik Demikian Sambutan dan pembukaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kita akan ke acara berikutnya adalah acara inti Yang akan dipandu oleh TNU Speaker Bapak Erson Towi dan Ibu Siti Norsia Kepada Bapak Erson dan Ibu Siti Kami persilahkan Baik, terima kasih Mbak Umi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam Salam Kebajikan Namo Budaya Rahayu Tabikun Ya Tuh Yang kami hormati Ketua Asosiasi Bia Indonesia Pada kesempatan ini Dalam bintang kita sore hari ini Sudah hadir di tenaga kita Pun Pengiran Eduard Jadi kalau bahasa Lampung Tidak disebut Pangeran Tapi pengiran Pengiran Eduard Sahperno Dan Ibu juga sudah hadir di hadapan kita Bapak Haroni Selaku Koordinator Cagar Budaya Batu Gedil Dan juga Bapak Nanang Satono Dari Cagar Budaya Tidak lupa Dan tentunya Semua Mendapat dukungan Dari yang kami banggakan Dan kami Cintai Bapak Karis Pendidikan Dan Kebudaya Yang tadi Sudah sama-sama Muka Teman-teman yang saya hormati Dan juga Para panelis Kami persilahkan Untuk mengawali Pertemuan kita pada sore hari ini Pada Siapa Kak Siti? Yang pertama Kak Horeni dulu Kita akan berangkat Dari Batu Bedil Ya Karena Proses ini nanti berputar Dari Batu Bedil Walaupun Skala Berat Ini memutar Dari Kabupaten Panggamus Menuju Ke Pesisir Barat Dan Lampung Barat Oleh karena itu Kami persilahkan pada Bapak Haroni Untuk menyampaikan Beberapa penyampaiannya Dan Kami persilahkan Untuk dapat menyimak Kami persilahkan Baiklah Terima kasih Pada pembawa acara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tapi pun Yang saya hormati Sultan Skala Berhak Yang dipertuan Ke-23 Pangeran Dr. Randes Eduarsah Pernong SHMH Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Bapak Dr. Randes Sulpakar MM Yang saya hormati Presiden Aksi Bapak Dr. Sumardiansah Perdana Kusuma MPD Yang saya hormati Ketua Aksi Provinsi Lampung Bapak Heru Satmoko MPD Yang saya hormati Bapak Narasumber Bapak Dr. Randes Nanang Sabtono MIL Dari Balai Arkeologi Jawa Barat Dan seluruh peserta Webinar Menyingkap Tabir Tinggalan Budaya Megalitik Di Lampung Yang berbahagia Baiklah Sebelum saya Menjelaskan Tentang situs Kebatu Bedil Saya mohon izin Memperkenalkan diri Nama saya Haroni Asal instansi Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Yang mana Sama-sama kita Ketahui Wilayah kerjanya Melikuti Provinsi Jawa Barat DKI Jakarta Banten Dan Provinsi Lampung Baiklah Kita mulai Dari situs Batu Bedil Situs Batu Bedil Ini Terletak Pada dataran Tinggi Kitar 320 Di atas Permukaan Laut Di sebelah utara situs Mengalir sungai Yang dinamakan oleh Masyarakat tempat Wai Ilahan Dan di sebelah selatan Mengalir Anak sungai Yang dinamakan oleh Masyarakat Wai Ana Secara keseluruhan Situs Berada Di sebuah bukit Yang merupakan Rangkaian Dataran tinggi Bukit Barisan Dari situs ini Terlihat jelas Puncak Gunung Tanggamus Dengan ketinggian Kurang lebih 2.102 meter Di sebelah Selatan situs Dan puncak Gunung Rendingan Dengan ketinggian 1.508 meter Di sebelah Utara situs Di daerah ini Terdapat Tiga situs Yang sudah dipugar Dan sudah terpelihara Yaitu Situs Menhir Batu Bedil Situs Prasasti Batu Bedil Dan situs Batu Gajah Situs Menhir Dan prasasti Batu Bedil Ini Masuk dalam Wilayah Dusun Batu Bedil Ilir Desa Gunung Merakta Sedangkan situs Batu Gajah Masuk dalam Wilayah Desa Batu Bedil Pada Pertengahan Abad ke-19 Kelompok Warga Dari Desa Gunung Merakta Mengadakan Perluasan Perladangan Ke daerah Ini Mereka Mendirikan Perkampungan Sebagai Pengembangan Dari desa Yang lama Menurut Cerita Dari Warga Perkampungan Tersebut Mereka Pernah Mendengarkan Suara Ledakan Keras Dan Disertai Cahaya Yang Sangat Terang Dari Batu Yang Berukuran Paling Besar Di Sekitar Kemukiman Mereka Dan Kejadian Itu Terjadi Pada Malam Hari Mereka Meyakini Batu Tersebut Teramat Sehingga Mereka Menamakan Batu Besar Tersebut Batu Bedir Dan Menjadi Nama Desa Sampai Sari Kemudian Pada Tahun 1954 Tim Arkeologi Yang Dipipin Oleh Doktor Sukmono Mengadakan Survei Dilanjutkan Dengan Penelitian Mengambil Cetak Negatif Prasasti Batu Bedir Pembacaan Prasasti Dilakukan Oleh Prof. Buhari Akan Tetapi Tidak Menghasilkan Sesuatu Yang Konkret Karena Kondisi Prasasti Yang Sudah Aus Kemudian Pada Tanggal 14 April 1989 Tim Gabungan Dari Daerah Dan Pusat Melakukan Studi Kelayakan Realisasinya Dilaksanakanlah Pemugaran Pada Tahun 1991 Sampai Tahun 1994 Pada Ketiga Situ Situ Ada Tinggalan Keperbakalaan Situ Batu Bedir Ini Diantaranya Terdapat Menhir 35 Buah Dan Menhir Yang Berukuran Paling Besar Yang Dinamakan Menhir Batu Bedir Ini Berukuran Tinggi 290 cm Lebar 70 cm Dan Tebal 50 cm Dolmen Terdapat 2 Buah Dan Batu Altar Terdapat 7 Buah Keunikan Dari Situs Batu Bedir Ini Diantara Tinggalan Tinggalan Yang Berasal Dari Tradisi Megalitik Sekitar Tahun 2500 Sebelum Masehi Ternyata Di Situs Batu Bedir Ini Terdapat Sebuah Prasasi Batu Prasasi Ini Dinamakan Prasasi Batu Bedir Yang Berukuran Tinggi 175 cm Lebar 60 cm Dan Kebal 45 cm Jumlah Tulisan Ada 10 Baris Berhuruf Jawa Kuno Dan Bahasa Tansekerta Besar Huruf Sekitar 5 cm Diperkirakan Dari Akhir Abad IX Sampai Awal Abad Ke 10 Masehi Tulisan Pada Prasasi Sudah Tidak Bisa Terbaca Secara Seluruhan Karena Kondisi Yang Sudah Aus Hanya Pada Bagian Pertama Yang Masih Bisa Terbaca Bertuliskan Namo Bagawatu Dan Baris Terakhir Berkulitan Suhaha Lupakan Mantra Dari Dudismu Di Samping Sebelah Barat Prasasi Batu Beril Ini Juga Terdapat Batu Umpak Yang Bersusun Membentuk Formasi Persegi Batu Umpak Ini Berjumlah 13 Di Situs Batu Beril Ini Juga Ditemukan Pecahan Keramik Kina Dari Masa Dinasi Song Dan Pecahan Gerabah Lokal Serta Ditemukan Juga Beberapa Buah Kapak Batu Yang Berukuran Kestil Dan Di Sebelah Barat Paling Ujung Situs Batu Bedil Ditemukan Satu Buah Rumpang Batu Berjarak Kurang Lebih 3 Kilometer Ke Arah Barat Situs Batu Bedil Terdapat Situs Batu Gajah Yang Mana Tinggalan Tinggalan Yang Ada Di Situs Batu Gajah Ini Di Antaranya Ada Beberapa Menhir Yang Letaknya Berdampingan Di Antara Ketiga Situs Yang Telah Dipugar Dan Sudah Terpelihara Ternyata Di Wilayah Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamut Ini Masih Terdapat Beberapa Tinggalan Tinggalan Yang Belum Dipugar Seperti Batu Lumpang Yang Berukuran Besar Yang Mana Di Dalam Satu Area Terdapat 13 Batu Lumpang Dan Menurut Informasi Dari Warga Setempat Di Sekitar Lokasi Batu Lumpang Ini Merupakan Bekas Pertambangan Emas Pada Masa Kolonial Belanda Batu Lumpang Ini Terletak Di Desa Wai Ilahan Kecamatan Pulau Panggung Sekitar 3 Kilometer Ke Arah Timur Dari Situs Batu Belil Kalau Kita Tahui Sekarang Ini Kalau Kita Perhatikan Ternak Pernik Dan Pakaian Adat Lampung Itu Semuanya Terbuat Dari Emas Dimungkinkan Di Wilayah Wai Ilahan Ini Dahulu Adalah Salah Satu Pusat Emas Dari Kerajaan Kerajaan Di Lampung Pada Masa Itu Demikianlah Sejarah Singkat Situs Batu Bedil Atas Segala Kekurangan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habi Ya Puh Jadi Sangat Menarik Ya Jadi Kalau kita Sama-sama Mendengar Penjelasan Ya Kasiti Ya Kalau kita Lihat Penjelasan Dan kita Dengarkan Warusan Bahwa Keberadaan Megalitik Dari Batu Bedil Lalu Budaya Lampung Dengan Penatoni Kemasannya Dimungkinkan Mempunyai Satu Benang Nera Antara Satu Masa Babakan Waktu Dengan Babakan Waktu Berikutnya Nah Untuk Menambah Hasanah Pemberontara Daripada Webinar Kita Sore hari Ini Kami Persilahkan Kepada Bapak Dr. Nes Nanang Satono Untuk Dapat Ikut Membuka Tabir Tinggalan Budaya Megalitik Di Lampung Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Jadi Pada Kesempatan Ini Saya Diberi Tugas Untuk Mencoba Membuka Tabir Tinggalan Budaya Megalitik Di Lampung Jadi Kita Mencoba Bagaimana Memahami Tinggalan Budaya Megalitik Tersebut Mulai Dari Batu Bedir Sampai Ke Wilayah Di Daerah Lampung Barat Air Harakuning Memang Kalau Kita Bicara Soal Tinggalan Budaya Megalitik Itu Lampung Itu Banyak Sekali Baik Itu Yang Berada Di Kawasan Pegunungan Maupun Yang Ada Di Kawasan Besisir Sebentar Saya Dia Buka Sendir Harusnya Banyak Sekali Sampai Sekarang Itu Terjadi Semacam Kesalahan Kesalahan Atau Kepurang Pas Dalam Penyebutan Sejarah Budaya Di Indonesia Ini Terutama Sekali Saya Rasakan Ketika Saya Banyak Berkaul Dengan Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Guru Jadi Dalam Beberapa Literatur Terutama Untuk Bahan Ajar Dengan Hasil-hasil Penelitian Yang Dilakukan Terhadap Tinggalan Tinggalan Secara Ini Ada Beberapa Istilah-istilah Yang Kita Belum Pas Jadi Saya Akan Mulai Dari Situ Yang Pertama Kalau Kita Bicara Tentang Kronologi Secara Budaya Di Indonesia Kalau Para Arkeolog Itu Sering Menyebut Nama Prasejarah Sementara Dalam Buku-buku Ajar Anak-anak SMA Itu Istilahnya Praaksara Alasannya Apa Karena Sejarah Itu Ada Sejak Manusia Ada Sementara Kalau Aksara Itu Baru Muncul Pada Masa-masa Sesudahnya Sementara Kalau Dalam Istilah Yang Dipakai Oleh Arkeolog Prasejarah Itu Masa Sebelum Ada Tulisan Nah Ini Sebetulnya Yang Saya Apa Yang Saya Herankan Kenapa Hal Ini Bisa Terjadi Masalahnya Begini Instansi Penelitian Arkeologi Indonesia Yang Banyak Berkecimpun Dengan Masalah Budaya Budaya Prasejarah Itu Di Bawah Badan Pengembangan Budaya Dan Perbukuan Ini Sebetulnya Kita Satu rumah Tapi Kenapa Bisa Terjadi Di Bagian Perbukuan Menyebutnya Praaksaras Dan Itu Alasannya Juga Semuanya Bisa Kita Terima Jadi Kayaknya Kita Perlu Nanti Di Kesempatan Yang Akan Datang Kita Perlu Diskusi Jadi Untuk Menselaraskan Ini Sebetulnya Bagaimana Ini Biar Biar Anak Anak Nanti Tidak Bingung Masalah Saya Saya Gini Kebetulan Saya Juga Ngajar Di Unta Itu Ketika Saya Berhadapan Dengan Mahasiswa Yang Baru Waktu SMA Sebutnya Praaksara Tapi Kenapa Disini Sepenya Prasejarah Nah Ini Satu PR Sendiri Bagi Kita Nah Setelah Masa Prasejarah Kemudian Kita Mengenal Masa Klasik Yaitu Masa Ketika Masyarakat Di Indonesia Ini Mendapat Pengaruh Dari Budaya India Masya Selatan Yang Pelatargan Pada Religi Hindu Buddha Nah Ini Berlangsung Sekitar Abad Kedua Sampai Abad Ke 16 Masa Ini Ini Didasarkan Pakai Tunggu Jadi Deting 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 Yang Kita Lakukan Pada Situs Situs Arkeologi Di Daerah Pantai Utara Jawa Barat Di Daerah Batu Caya Karawan Itu Menunjukkan Mulai Dari Abad Kedua Sementara Kalau Di Kalimantan Kita Juga Sudah Mengenal Adanya Yupa Itu Sekitar Mulai Abad Keempat Jadi Kita Bisa Mempergilakan Bahwa Bahasa Kelas Itu Mulai Sekitar Abad Kedua Walaupun Ini Sebutnya Hanya Perkiraan Jadi Belum Kita Bisa Belum Mengatakan Bahwa Pas Abad Adalah Abad Kedua Sampai Ke 16 Tersebut Karena Mulai Abad 16 Kita Sudah Mendapat Pengaruh Budaya Masa Islam Kononial Selanjutnya Kita Islam Kolonial Yaitu Masa Ketika Kebudayaan Masyarakat Indonesia Mendapat Pengaruh Budaya Islam Dan Eropa Nah Jadi Ini Kalau Kita Buatkan Semacam Skema Jadi Ini Ada Semacam Overlap Ada Prasejarah Klasik Dan Islam Nah Perlu Juga Yang Kita Fahami Bahwa Perpindahan Antara Masa Prasejarah Atau Masa Praaksara Ke Masa Klasik Ini Kita Mengenal Istilahnya Masa Proto Sejarah Nah Ini Mungkin Juga Nanti Ada Perbedaan Antara Yang Kita Fahami Dengan Yang Ada Pada Literatur Literatur Untuk Bahan Ajar Anak Sekolah Masa 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 Sejarah Itu Masa Dimana Kita Sudah Mempunyai Suatu Peradaban Tinggi Tetapi Dari Sumber Kita Ini Kita Belum Mempunyai Tetapi Sumber Asing Sudah Memberitakan Adanya Peradaban Tinggi Di Wilayah Kita Nah Mungkin Nanti Ini Juga Masuk Masuk Ke Nanti Yang Akan Kita Bahas Nah Kemudian Bagaimana Dengan Masa Prasejarah Nah Ini Juga Sebenarnya Ada Beberapa Penjamanan Masa Prasejarah Ini Saya Ambil Berdasarkan Konsep Teknologi Jadi Nanti Ada Sistem Mata Penjarian Ada Sistem Teknologi Masa Sistem Sosial Tapi Yang Sering Kita Pakai Adalah Perdasarkan Teknologi Jadi Pada Merasa Prasejarah Itu Ada Masa Paleolitik Masa Epipaleolitik Preneolitik Atau Misolitik Kemudian Dilanjutkan Ke Masa Neolitik Dan Selanjutnya Nah Tadi Sudah Disinggung Level Memang Megalitik Itu Bukan Merupakan Suatu Masa Jadi Megalitik Itu Suatu Bentuk Budaya Nah Jadi Budaya Megalitik Itu Muncul Pada Akhir Masa Neolitik Atau Akhir Kira 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 Sepertinya terputus jaringan, Pak. Ayrson, Bu Siti, bagaimana? Terputus, Pak, seperti jaringan? Iya, nampaknya ada kendala, Pak Nanang. Kita tunggu sejenak, siapa tahu ada kendala sedikit. Iya, siap. Ini beliau ada di... Kebetulan, Pak Nanang ini ada di lokasi yang cukup lumayan, sehingga sinyalnya juga agak sulit, Pak. Jadi, sambil kita menunggu Pak Nanang bergabung kembali, juga sudah hadir di tengah-tengah kita dalam kegiatan radio sore hari ini. Yang terhormat, saya bapin puniakan dalam beliau, dokterus pangeran Eduard Sampanong, S.A.N.H., Sultan Sekalabrak, yang diperluan ke-23. Saya minta kesepakatan dulu dari Presiden Asosiasi Guru Sejarah. Apakah penayangan dari Pak Nanang? Karena label, kita... Halo, Pak Nanang. Bisa dengar kami, Pak Nanang? Oh iya. Baik, serahkan dilanjut, Pak Nanang. Halo, Pak Nanang. Pak Nanang, jangan mute dulu, Pak Nanang. Maaf, maaf. Iya, gimana? Oh iya, monggo. Iya, iya. Silahkan, Pak Nanang dilanjut. Untuk seksinya bisa masuk, ya? Jelas, jelas. Oke, iya. Dari awal, Kak, jelasin. Tadi kita bicara sampai ke budaya megalitik. Iya, budaya megalitik. Mekalitik ini sendiri, ini juga sekarang sudah sedang dalam perdebatan. Apakah pas kalau dinamakan megalitik? Masalahnya nanti, itu tinggalan-tinggalan kecil. Bahkan, jadi kalau dari etimolognya megalitik kan mega besar, litos, batu. Jadi tinggalan batu-batu besar. Tapi dalam kenyataannya batu kecil pun, itu banyak sekali yang dipakai dalam tradisi megalitik. Nah, jadi nanti juga ada semacam koreksi-koreksi yang sedang kita lakukan. Jadi, budaya megalitik ini, ini menyebar secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di luar Indonesia pun, kita bisa menemukan juga. Seperti di Pulau Pasca, bahkan di Stonehenge di Inggris itu juga merupakan suatu tinggalan megalitik. Nah, jadi ini memang hampir di seluruh dunia kita bisa menjumpai. Jadi tinggalan megalitik ini dicirikan oleh tinggalan berpapangunan, struktur atau benda yang umumnya di fungsi untuk upacara-upacara keagamaan maupun penguburan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga dimanfaatkan untuk aspek-aspek lainnya. Semua kegiatan-kegiatan itu tadi, kebanyakan dikaitkan dengan pengagungan terhadap nenek moyang atau kepada leluhur. Nah, jadi setiap, jadi pada intinya ini budaya megalitik ini adalah suatu aktivitas religi dan mungkin juga yang lain yang kaitannya dengan pengagungan terhadap arwah leluhur. Nah, bagaimana dengan megalitik di Lampung? Publikasi tentang peninggalan megalitik di wilayah Lampung ini pertama kali dipublikasikan oleh Van Der Hoek tahun 1932. Sampai sekarang buku ini juga masih dipakai untuk rujukan dalam hal mengkaji tinggalan-tinggalan megalitik. Nah, tapi jangan heran nanti di buku ini ternyata juga walaupun judulnya itu Megalitik Riemens in South Sumatera di Lampung, di Sumatera bagian selatan, tapi juga memuat beberapa tinggalan yang ada di daerah Jawa Barat bagian barat. Jadi apakah pada waktu dulu itu Van Der Hoek menganggap bahwa Jawa Barat bagian barat itu bagian dari Sumatera bagian selatan? Nah, itu hal yang lain. Nah, megalitik di Lampung ini pada umumnya dicirikan oleh bentuk-bentuk dolmen, menhir, batu bergores, lumpang batu, arca megalitik, dan tinggalan-tinggalan lainnya. Tapi kebanyakan adalah itu. Jadi ada dolmen, menhir, batu bergores, lumpang batu, arca megalitik. Itu tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Haroni. Kita mencoba, sebetulnya ada apa tinggalan megalitik di Lampung itu? Kita mulai dari batu bergores, ini sebetulnya tadi juga sudah dibicarakan oleh Pak Haroni, jadi mungkin saya percepat saja, jadi ada batu gajah, ada batu kerbong. Nah, kita mencoba ke arah, naik lagi ke daerah, ke utara sedikit, ke situs batu berat. Saya penelitian di sini itu tahun 1934, jadi saya sengaja menampilkan foto-foto yang lama. Maksudnya kalau foto-foto yang sekarang, itu nanti Bapak-Ibu pasti mudahlah untuk melihatnya. Tapi kalau saya menampilkan dari foto yang lama, harapan saya bisa membandingkan dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Nah, situs batu berat itu berada di Desa Purawiwitan, Kecampatan Kebun Tepu, Kabupaten Lampung Barat. Mohon maaf, mungkin lokasi-lokasi ini karena pemekaran-pemekaran sekarang sudah berubah lagi. Tolong nanti dikoreksi kalau kurang pas untuk penyebutan lokasinya. Jadi di batu berat, itu banyak sekali kita melihat pasangan antara dolmen dan menhir. Ini beberapa, ini menhir yang tampak, tapi ini sebetulnya berpasangan. Ini adalah suasana batu berat pada waktu pagi, di waktu itu. Jadi masih berkabut, kita bisa merasakan bagaimana kesakralannya. Nah, kemudian, jadi di kawasan batu berat itu, jadi di daerah sumber jaya, itu terdapat ratusan situs-situs megalitik. Ini yang saya tampilkan nanti hanya beberapa saja. Jadi selain batu berat, itu ada batu jagur, itu berada di Desa Purajaya, Kecamatan Kebun Tepu. Ini tinggalannya berupa menhir atau batu tegak, tapi ini dalam kondisi roboh yang waktu itu kita jumpai. Untuk kondisi sekarang, ini sudah ditegakkan lagi, karena kita sudah menemukan indikator-indikator di mana posisinya batu tegak tersebut. Kemudian, ini adalah dolmen di Cepta Mulya, di Desa Cepta Mulya, Kecamatan Kebun Tepu. Nah, waktu kita temukan, waktu kita mengeksplor di dolmen Cepta Mulya ini, ini di permukaan, ini kita banyak sekali menemukan manik-manik dari bahan kaca, batu, dan beberapa ada juga yang manik-manik dari bahan gerabah. Terus ini batu tegak atau menher yang berada di situs batu tameng, itu juga sekitar disitu. Kemudian, nah, ini adalah batu kepapang yang berada di Desa Kenali, Kecamatan Belalok. Ini banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan batu kepapang ini, nanti mungkin bisa kita bahas ketika kita membicarakan tentang skala berak. Nah, kemudian, ke Lampung Barat, kita mempunyai situs hara kuning. Memang ya, kalau kita kaji situs hara kuning ini cenderung lebih banyak menunjukkan atau berhubungan dengan kebudayaan klasik, jadi kebudayaan Hindu-Buddha. Tapi, di sini kita menemukan adanya batu tegak yang ada di situs hara kuning itu. Nah, ini menunjukkan bahwa, itu tadi, kita tidak bisa membuat suatu pembatasan yang tegas bahwa megalitik itu berada pada masa prasejarah. Ini terlihat bahwa megalitik itu berlangsung terus hingga masa ke masa klasik. Nah, di hara kuning itu juga ada arca megalitik. Ini yang pertama itu ditemukan tahun 1995, rupa arca sederhana, kemudian ada lagi juga yang ditemukan tahun 2014. Selain itu, juga ada batu bergores. Nah, sebetulnya ada apa di balik-balik batu tersebut? Kita kalau hanya melihat bendanya, ya kita hanya bisa bicara hanya bahwa, oh di sana ada dolmen, ada men, hair, ada ini, dan seterusnya. Yang fungsinya untuk ini, ini, dan itu. Nah, jadi bagaimana kita untuk membuka takbir di balik budaya megalitik tersebut? Nah, ini kita setelah melakukan observasi, jadi kita melakukan pengamatan, kemudian melakukan tahap-tahapan analisis, akhirnya kita nanti bisa melakukan satu penjelasan atau eksplanasi. Nah, analisis yang bisa kita lakukan ini, yang seringkali terlupakan, ini adalah konteks analis kontekstual. Dan ini seringkali peneliti itu sudah mendapatkan objek yang terlepas dari konteksnya. Ya, ini banyak sekali penyebab-penyebabnya, bisa juga karena ketidaktahuan masyarakat, apalagi pada masa sekarang, medsos begitu gencarnya, gencarnya, kalau ada suatu temuan, mereka terlalu menggebu-gebu, akhirnya pengen melihat satu objeknya, tapi beberapa konteks yang ada di sekitar tinggalan tersebut, rusak atau hilang bahkan. Akhirnya kita sedikit kesulitan dalam membuat suatu penafsiran-penafsiran atau penjelasan-penjelasan. Nah, secara umum, kalau kita bicara pada masyarakat megalitik, ini masyarakat megalitik tersebut, itu sudah mengenal teknologi yang maju. Artinya apa? Jadi, masyarakat waktu itu, itu sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan beku atau bahan jadi. Contohnya adalah, bisa membuat wadah tembikar. Akhirnya, artinya dari tanah liat, kemudian dibentuk, dibakar, akhirnya menghasilkan suatu wadah yang diperlukan untuk keperluan sehari-harinya. Selain itu, juga mereka sudah mengenal cetak tuang logam. Nah, ini menarik sekali. Di lambung itu, kita banyak sekali menemukan benda-benda dari bahan perunggu, yang dikenal dengan istilah benda-benda Thompson, dari budaya berthompson, tapi ternyata dalam kajian-kajian dan hasil temuan-temuan selanjutnya, bahwa masyarakat lambung itu tidak sekedar menerima, tetapi juga bisa mendapatkan transfer pengetahuan bagaimana menciptakan atau membuat barang tersebut. Nah, ini bisa kita buktikan dengan adanya temuan-temuan terak-terak logam yang menunjukkan sisa-sisa pembuatan. Nah, terus dari sistem religi, kita mendapatkan suatu keterangan bahwa masyarakat megalitik itu merupakan manajak yang melakukan aktivitas pengagungan terhadap arwah meluhur. Nah, masyarakat masyarakat yang seperti itu tadi, kalau kita lihat berdarahkan sistem organisasinya, mereka itu sudah berada pada dunjang peradaban civilization atau certified society. Artinya, di situ ada pemimpin yang dipimpin. Nah, dan unsur lainnya adalah kesenian bahasa mata pencarian itu banyak. Nah, bagaimana masyarakat pada waktu itu? Nah, ini menunjukkan bahwa itu sudah terjadi interaksi dengan luar. Kalau kita melihat pada prosesi batu bedil, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rony, bahwa di batu bedil, itu tidak hanya tinggalan budaya megalitik, tapi sudah ada sentuhan dengan budaya-budaya klasik. Jadi, di situ ada prasasti. Tadi Pak Rony menyebutkan bahwa itu adalah beraksara Jawa Kuna. Memang mirip ya. Tapi, setelah pada penggajian-penggajian yang selanjutnya, itu adalah aksara pasca Pak Lawa. Jadi, aksara pergantian antara Pak Lawa ke aksara Jawa Kuna. Memang itu kelihatannya mirip sekali. Nah, dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Sanskerta yang menyebutkan pada baris pertama terbaca Namu, Bagawati, dan seterusnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rony. Nah, kemudian di prasasti hujung langit, kita juga menemukan suatu prasasti yang beraksara Pasca Pak Lawa dan berbahasa Melayu Kuno. Ini berdasarkan kajian oleh Krom, Damai, dan Bukhori. Berdasarkan paleografisnya, prasasti hujung langit tersebut berasal dari abad ke-10, artinya dari tahun 900-an ke sini. Kebetulan di situ juga masih ada aksara yang bisa terbaca, yaitu menyebutkan swasti Sri Sakala Warsatita sembilan sikan kian, marga siramasa, tinawami, suklah paksa, dan seterusnya. Selamat pada tahun Saka 900 sekian, bulan marga siram, tanggal 9, paro terang, hari was, dan wuku kuningan. Jadi ini menggunakan sistem pertanggalan yang sering dipakai juga di Jawa. Jadi mengenal adanya hari pasaran, kemudian sistem 6 hari, 7 hari, dan ada sistem wuku. Nah, di prasasti tersebut, pada baris ke-4, ini terdapat kata tatkala satanah sahutan. Dan kemudian pada baris ke-7, terbaca kata tatkala bungku haji Sri Hari Dewa. Dan pada baris ke-12, terbaca di hujung langit. Jadi kata-kata, adanya kata di hujung langit ini yang bisa mengarahkan kita pada satu simpulan bahwa prasasti ini berbahasa Melayu kuno. Ini hasil kajian damai tahun 1995. Nah, itu tadi suatu fakta yang sering kita temukan dan itu tidak mudah, katakan tidak mudah hilang. Tapi ini yang fakta penting, yang sering kali ter-abekan. Ini adalah pecahan-pecahan keramik, pecahan tembikar, manik-manik, dan sebagainya. Nah, ini mungkin bagi orang lain, bagi orang awam, ini adalah suatu benda yang tidak ada manfaatnya. Tapi bagi, untuk penelitian, ini adalah suatu boleh dikatakan sampah, tapi membawa informasi yang sangat besar. ini berdasarkan pecahan-pecahan ini, kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang tinggalan-tinggalan yang ada di lokasi di mana ditemukannya sampah pecahan-pecahan keramik ini. Ini contoh, ini yang ditemukan di Batu Berak adalah keramik masa dinasti Song, abad ke-9, kemudian ini beberapa manik-manik kaca, batu yang menunjukkan ini Anda juga yang berasal dari India. Nah, keramik asing dan manik-manik tersebut ini merupakan suatu bukti bahwa pada waktu itu antara masyarakat Lampung dengan masyarakat luar ini sudah berlangsung bentuk-bentuk pertukaran. Apakah itu berupa perdagangan, jadi bisa pertukaran barter atau pertukaran in natura atau pertukaran menggunakan bukti pembayaran atau uang. Karena di situ juga ada beberapa yang kita sudah menemukan adanya beberapa mata uang. Nah, mengenai adanya perdagangan ini, kita mendapatkan suatu keterangan yang lebih rinci, ini adalah dari berita dari Portugis yang disampaikan oleh Tommy Wire bahwa di Lampung itu terdapat pusat-pusat perdagangan, yaitu di muara-muara sungai besar seperti Sekampung, Seputih, dan Pulang Bawang. Nah, dari sungai-sungai besar inilah tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun sebelumnya atau pada sekitar abad ke-10 itu tadi, itu sebetulnya sudah terjadi, hanya keterangan setara terkulisnya saja kita yang belum mendapatkan, tapi berdasarkan benda-bendanya kita bisa mendapatkan beberapa ini seperti beberapa pecahan-pecahan keramik, ini yang ditemukan di daerah situs gelombang di Pulau Panggung, nah ini ada keramik-keramik masa dinasti Sung, kemudian ada juga ini adalah kalau enggak salah karena enggak begitu kelihatan antara Ming atau bahkan ini keramik-keramik dari Thailand atau Vietnam. Nah, jadi keterangan yang disampaikan oleh Tom Pimpir itu tadi, jadi pada tahun 15-12 sampai 15-15 kebetulan Tom Pimpir itu pernah mengunjungi Lampung, disitu sudah terjadi perdagangan. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa pada kurun waktu antara abad ke-10 sampai 15 setidak-tidaknya ini yang bisa kita pegang dulu karena kita punya ke-10 ini di Lampung sudah terjadi. Baik Pak Nanang, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk di-closing. Oke, iya. Itu sudah terjadi hubungan dengan luar. Nah, jadi dari beberapa urian tadi, kita setiapnya mendapatkan catatan akhir bahwa masyarakat pendukung budaya megalitik di Lampung ini merupakan masyarakat yang jenjang peradabannya pada civilisation atau certified society. Artinya di situ masyarakat pada waktu itu sudah ada masyarakat yang dipimpin dan pemimpin. Nah, apakah itu bentuknya bagaimana? Apakah itu suatu kerajaan atau bagaimana? Nah, itu nanti pembahasannya beda lagi. Nah, pada sekitar abad ke-9 sampai ke-10 masyarakat pendukung budaya megalitik di Lampung ini sudah mendapat sentuhan budaya luar dalam bentuk sistem religi dan sistem organisasi. Nah, sistem organisasi inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat waktu itu merupakan satu masyarakat yang terserata artinya sudah mengenal organisasi. Selain itu, kita juga mendapatkan suatu keterangan bahwa masyarakat sudah melakukan aktivitas berbukaran dengan luar. Nah, mungkin untuk sementara tanjikan saya segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi, dari apa yang sampaikan oleh Pak Haruni, Pak Nanang, ini semakin mengiringi kita, semakin ingin tahu bagaimana keberadaan Lampung baik di masa kalau dikatakan dia adalah budaya megalitik baik kepada masa slum dan kolonial, tentunya ada baiknya kita melihat dulu. Kilas tentang Lampung. Pada Mas Ender, silakan untuk dapat memutar. Selayang Pandang Lampung. Ya, kita akan menyaksikan Selayang Pandang Lampung. merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Lampung memiliki pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang bernama Pelabuhan Bakaoni. Pemandangan yang pertama kali kita lihat saat memasuki Provinsi Lampung adalah bangunan ikonik kebanggaan masyarakat Lampung yang bernama Menara Siger. Provinsi Lampung memiliki 13 kebupaten dan 2 kota yang masing-masing nilainya memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda baik budaya maupun kulinernya. Lampung merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali sejak masa pemerintahan kolonial Belanda ketika politik etis dijalankan sehingga berdampak pada heterogenitas duduknya. tempat-tempat wisata di Provinsi Lampung sangat lebih banyak baik dari wisata pegunungan bahari maupun wisata sejarahnya seperti Pulau Pahawang Labuhan Jukum Danau Ranau Gigi Hiu Bukit Bawang Bakung dan masih banyak lainnya. Wisata sejarah pun tidak kalah banyak seperti situs Megalitik Pugung Raharjo Batu Bedil Batu Berak dan Ujung Langit Semua situs Megalitik yang ada di Provinsi Lampung dirawat dengan baik oleh pemerintah setempat. Mari berwisata ke Provinsi Lampung Lampung peninggalan peninggalan siaran yang memberikan Lampung menjadi satu jembatan Sumatera yang mempunyai peran khusus baik pada masa zaman kerajaan-kerajaan puno hingga kepada masa zaman kolonial dan kembali 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 peninggalan pangeran eduarsah pernong shmh sultan skala berak yang dipertuang ke-23 sultan kepaksian penuh jika jika kita melihat begitu indahnya Provinsi Lampung kita juga akan menyaksikan dari dekat bagaimana pangeran eduarsah pernong yang dilahirkan di jakarta pada tanggal 27 januari 1958 adalah seorang perwira polisi selain sebagai seorang pangeran beliau juga adalah seorang polisi yang diawali karirnya dengan menempuh pendidikan sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Kejahmada yang diselesaikan pada tahun 1983 karir kepolisian sekolah perwira yang begitu fantastik dengan menduduki jabatan sebagai kombes polisi dan pernah menjabat sebagai Kalpores Bekasi bahkan beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolda di Provinsi Lampung untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana Lampung dalam pandangan Pangeran Eduard Sahperno yang telah melakukan muhibah demi menjalin hubungan dengan suku-suku yang ada di Lampung Saudara-saudara dan sahabat guru sejarah serta percinta sejarah di Nusantara Bapak Eduard Sahperno adalah salah satu tokoh yang begitu giat menyatukan suku-suku kemudian paksi dengan melakukan muhibah ke beberapa wilayah kemudian kita menyaksikan bahwa Lampung itu memiliki sebutan bumi sang bumi ruah jurai satu wilayah dengan dua macam jenis budaya Ibatin dan Pepadun nah kita akan melihat bagaimana budaya masyarakat pada kesultanan Pernong kepaksian Pernong yang akan diperjelas oleh Pangeran Eduard Sah Pernong kepada paduka yang mulia dipersilahkan baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam serta damai bahagia baik kita sekalian Om Swasti Atu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati para pembicaraan dan seluruh penyelenggaran daripada kegiatan ini yaitu pertama Bapak Doktor Sumaldian Sah Perdana Kusuma Master Pedagogi Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Yang saya hormati Bapak Doktor Nasul Pakar MM Kuala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Yang saya hormati Bapak Heru Sanmono MPD Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Lampung Yang saya hormati Jawa Doktor Andres Nanang Siptyono Siptyono dari Balai MI Balai Alkologi Jawa Barat serta saya hormati Bapak Haroni SPD sebagai Ketua Forum Komunikasi Dan Pemlihar Lampung Balai Pelestarian Cekar Budaya Wilayah Lampung Serta Para Pemirsa Zoom sekalian yang saya banggakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Salat Wassalamuala Terima kasih Saya Untuk ikut Bersama Dengan Dengar-dengar sekalian Talibat Dalam kegiatan ini Yang sangat menarik Yaitu Terkait Dengan Masalah Kebudayaan Bagaimana Mengungkap Tabir Tinggalan Budaya Megalitik Di Lampung Lampung Ini memang Salah satu Komunitas besar Bangsa Yang mempunyai Peradaban besar Di tanah air Ini Lalu Saya sekolah dulu Diberitahu guru Sejarah saya Bahasanya Di Indonesia Ini 6 Peradaban besar Yang ditandai Punya Wilayah Punya Masyarakat Punya Kebiasaan Punya Bahasa Dan yang terpenting Punya Aksara Itu adalah Bentuk Berbeda Sebuah Peradaban Yang besar Yang sudah Berjalan Karena interaksi Kehidupan Masyarakat Itu berjalan Dengan beberapa Indikasi tersebut Dan ternyata Lampung Salah satunya Selain Daripada Batak Dan Aceh Di Sumatera Jawa Sunda Dan Bukis Makassar Kita tentu Sangat membanggakan Hidup di tanah Yang penuh Dengan Nilai-nilai Kertular Dan mempunyai Nuansa Yang sangat Tinggi Dan menjemuh Ini Tadi telah Dijelaskan Oleh para Pembicara Tentang Tahapan-tahapan Daripada Kegiatan Peradaban Mulai Daripada Prasejarah Kemudian Dibahas Tentang Masalah Jaman Megalitikum Yang tadi Saya juga Mendapat Pengayaan Pengetahuan Bahwasannya Megalitikum Itu adalah Sebuah Apa Masa Sejarah Di mana Masyarakat Itu menjalankan Kehidupan Transcendental Dalam Rangka Memuja Tuhan Selain Mencari Penghidupan Dan lain Sebagainya Yang Kemudian Diwujudkan Dalam Produk-produk Mereka Dalam Bentuk Yaitu Artepak-Artepak Megalitik Yang tersebar Kalau di Tanah Lampung Ini Mulai Dari Daerah Skala Berah Yaitu Di Kebun Tebu Di Batu Berah Kemudian Juga Di Batu Bedil Tangga Amus Pugung Raharjo Bahkan Sebetulnya Kalau kita Agak Turun Kebawah Di Daerah Ranau Jepala Itu Sama Saya Juga Tradisi Itu pun Masih Satu Suku Satu Kelompok Di Pinggir Daripada Nanau Ranau Didekat Gunung Pesagi Dan Seminu Jadi Memang Daerah Skala Berah Ini adalah Daerah Yang Zaman Dulu Merukan Tempat Hunian Daripada Sekelompok Masyarakat Yang Punya Peradaban Kalau kita Melihat Beberapa Ciri-ciri Daripada Kerajaan-kerajaan Di wilayah Melayu Mulai Juga Kalau di Indonesia ini Mulai Dari Kerajaan-kerajaan Di Wilayah Siam Kemudian Kalau kita Lihat Kerajaan Sri Jaya Kita Lihat Kerajaan Kalingga Kita Melihat Kerajaan Majapahit Skala Berah Mereka Rata-rata Kerajaan Gunung Mereka Hidup Dan Nyaman Di wilayah Tinggi Wilayah Yang Dianggap Suci Di Wilayah Yang Dianggap Ketinggian Tempat Kayangan Tempat Dewa Dewi Disitu Mereka Membangun Situs Situs Kehidupan Mereka Tentu Yang pertama Adalah Kebutuhan Mereka Untuk Menyembah Menyembah Tuhan Mereka Sehingga Di tempat-tempat Yang Ada Pegunungan Muncul Kerajaan-kerajaan Kalau kita Melihat Kerajaan Pagaruyung Itu di wilayah Pegunungan Kerajaan Sriwijaya Di Bukit Siguntang Kerajaan Ini Apa itu Banten Girang Itu di Pengguna Area Domas Kemudian Kalau kita Lihat Kerajaan Kalingga Huling Itu di Dieng Pegunungan Dieng Kita Lihat Kerajaan Majapahit Singosari Itu di Pegunungan Penanggungan Dan Di Lampung Ini Di Pegunungan Bukit Barisan Itu ada Kerajaan Sekalabra Tadi 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 Telah Dijelaskan Tentang Bagaimana Penjelasan Tandang Keberadaan Daripada Jaman Megalithicum Tentu Kita harus Lebih Mengkaji Secara Akademis Harus Ada Sekarang Jawabannya Ada para peneliti Untuk Lebih Mencari Dengan Langkah-langkah Nuansa-nuansa Akademis Saya Mungkin Bisa Memberikan Dari Perspektif Historis Dari Perspektif Historis Perspektif Historis Itu Adalah Pertama De facto Yang Kita Jalini Sekarang Kedua Hidupan Yang Berjalan Yang Tercatat Baik Di Dalam Wawahan Di Dalam Tambu-tambu Maupun Dalam Struktur Masyarakat Yang Terbentuk Terus Menurut Seperti Sekarang Ini Yang Saya Sampaikan Kalau Kita Melihat Tadi Telah Disampaikan Tentang Kerajaan Sekalabra Kita Bermuara Dari Apa Satu Artepak Yaitu Prasasti Hujung Langit Harakuning Harakuning Ini Dibunuh Tenuar Yaitu Di Wilayah Liwa Kalau Kita Melihat Liwa Liwa Itu Adalah Sebuah Istilah Terminologi Arab Liwa Bendera Memang Astal Kata Al-liwa Sebuah Bendera Kenapa Demikian Kita Nanti Akan Bergerak Dari Abad Ke Sembilan Masuk Ke Abad 12 13 Pada Saat Mulai Munculnya Ini Para Pendatang Yang Menaklukkan Kerajaan Kuno Walaupun Tidak Lengkap Dijelaskan Tentang Situasi Masyarakat Kerajaan Tapi Dari Apa Tadi Juga Dikambarkan Pembicara Puasanya Di Prasasti Hujung Langit Berbicara Tentang Seorang Raja Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Tingkatan Itu Anak Raja Utama Punku Sri Hari Dewa Istilah Punku Ini Pun Sejak Dari Abad 10 Sampai Sekarang Tetap Berlaku Artinya Ada Garis Sejarah Yang Linier Yang Tidak Putus Tentang Keberadaan Daripada Sebuah Dinasti Yang Terus Menerus Sejak Dari Abad 10 Dipertahankan Sampai Abad Ke 21 Ini Dari Seputan Pun Saya Tetap Seorang Raja Di Sekala Berak Seorang Pimpinan Tergi Disebut Pun Anak Yang Saya Hormati Dari Segini Kelihatan Bahwasanya Garis Sekala Berak Bisa Merujuk Kepada Prasasti Ujung Langit Dengan Tentu Beberapa Kajian-kajian Akademis Yang Akan Ditemukan Di Dalam Sejarah Maupun Juga Kulit-kulit Kayu Yang Masih Ada Pada Kami Dan Masih Tercatat Dan Juga Sudah Ada Yang Ditranslate Bahwa Saya Dinyatakan Bahwa Saya Di Sekala Berak Dulu Hiduplah Satu Kelompok Masyarakat Yang Disebut Boy Tumi Yang Masih Tercatat Di Dalam Kulit Kayu Adalah Di Masa-masa Terakhir Dari Boy Tumi Yaitu Sekitar Abad-abad 11-12 Dimana Raja Terakhirnya Adalah Ratu Skarmong Yang Sangat Menarik Ini Adalah Memang Orang Lampung Mempunyai Gelar Ratu Tidak Berarti Harus Perempuan Tapi Laki-laki Itu Bergelar Ratu Karena Disana Dijelaskan Ratu Skarmong Itu Adalah Anak Ratu Mucabau Dan Ratu Mucabau Itu Adalah Anak Riberah Ratu Sangkan Itulah Di Jaman Skala Berak Kuno Di Abad-abad Ke 13 Mereka 13 12 Sekian Ada Dalam Catatan Pada Saat Itu Mulai Muncul Kerajaan Pasai Mulai Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai Ini Muncul Di Masyarakat Lampung Warna Masyarakat Skala Berak Itu Memang Sudah Berinteraksi Kemana-mana Sehingga Apabila Orang Ingin Menanyakan Tentang Lampung Zaman Waktu itu Sampai Sekarang Ini Waktu itu Di zaman Pernah Seorang Peneliti Marsden Menyampaikan William Marsden Bahkan Dalam Bukunya History of Sumatera Apabila Orang Mengatakan Dari Mana Dia Berasal Maka Dia Akan Menunjuk Ke Atas Di Tengku Pegunungan Pusagi Di Sebuah Danau Yang Besar Itulah Skala Berak Skala Itu Artinya Titisan Berak Itu Dewa Dan Itu Masih Bahasanya Di Jamannya Punku Serihari Dewa Sudah Bicara Itu Skala Berak Jadi Banyak Mengatakan Skala Karena Tumbuhan Tidak Skala Berak Itu Kalau Dalam Konotasi Terminologi Sejak Jamannya Punku Serihari Dewa Itu Yang Masih Kesana Skala Adalah Titisan Berak Adalah Dewa Jadi Skala Berak Adalah Titisan Dewa Tempat Kedewaan Yaitulah Di Puncak Gunung Besagi Dan Itu Dipercaya Terus Menerus Sampai Dengan Sekarang Ini Hampir Semua Masyarakat Provinsi Lampung Ini Hampir Banyak Sekali Yang Sudah Dan Sampai Sekarang Sertus Dari Komering Dari Kalianda Dari Lampung Timur Lampung Tengah Dan Lain Sebagainya Mereka Selalu Naik Ke Bukit Asal Mereka Kemudian Di Pada Saat Persebarannya Agama Islam Maka Dari Samudera Pasai Pada Saat Itu Masuk Mendirikan Pagaruyung Masuk Pagaruyung Pada Saat Kami Pernah Muhibah Ke Pagaruyung Yang Di Pertuan Pagaruyung Berbicara Pada Saat Itu Diteman Tempat Umum Dihadiri Gubernur Gubernur Bupati Para Akademisi Para Guru Besar Apakah Diakui Atau Tidak Oleh Sekalabra Empat Bangsawan Anak Raja Kami Berangkat Dalam Rangka Siar Jadi Empat Putra Bangsawan Ini Meninggalkan Apapag Pagaruyung Dalam Rangka Siar Jadi Bukan Dalam Rangka Ekspansi Politik Yaitu Antara Lain Maulana Pernong Maulana Belungu Maulana Nyerupa Dan Maulana Berjalan Di Wai Mereka Bersama Dengan Ayahnya Yaitu Umpu Ngagalang Paksi Ratu Ngagalang Paksi Dan Kakeknya Umpu Ratu Memelar Paksi Daripada Ruyung Pada Saat Mereka Datang Untuk Siar Ternyata Resistensi Daripada Apa Kerajaan Skala Berak Kuno Itu Sangat Keras Resistensi Yang Keras Langkah Persuasi Langkah Langkah Dialog Dan Lain Sebagainya Kemudian Di Dalam Sebuah Cerita Dikatakan Bahwasannya Ratu Sekarmo Saat Itu Karena Tidak Nyaman Dengan Kehadiran Daripada Empat Putra Raja Dari Daerah Pasai Dari Pada Ruyung Ini Mempersiapkan Diri Untuk Melakukan Penyerangan Yaitu Melakukan Ada yang Namanya Gegarah Bulan Barah Gegarah Bulan Barah Ini Suatu Upacara Di Bulan Pernama Untuk Menyerang Tetapi Mungkin Zaman Mereka Dulu Sudah Ada Telik Sandi Dan Lain Sebagainya Mengetahui Situasi Tersebut Maka Empat Umpu Ini Menyerang Lebih Dahulu Terjadilah Gegarah Bulan Barah Itu Pertempuran Penyerangan Terhadap Kelompok Ratus Karmong Ratus Karmong Itu Pada Saat Malam Itu Sedang Mengadakan Ritual Upacara Ritual Karena Mereka Mempunyai Sesembahan Itu Sesembahan Itu Namanya Melasa Kepampang Sebuah Pohon Sebuah Pohon Nangka Yang Antara Batang Dan Hanya Berbeda Pada Saat Ritual Itu Sedang Dilakukan Dilakukan Pelah Penyerangan Oleh Kelompok Ritual Peumpu Ini Dan Ratus Karmong Bersama Dengan Para Pengikutnya Bisa Dita'lukan Sebagai Tanda Penalukan Itu Maka Ditebang Sesembahan Mereka Melasa Kepampang Itu Ditebang Batang Yang Menjadi Batang Yang Menjadi Kayu Sendiri Kemudian Dahan Kayu Sendiri Ditangkup Maka Dipadukanlah Dua Kayu Itu Disebut Pepaduan Melasa Kepampang Sampai Dengan Sekarang Pepaduan Melasa Kepampang Itu Ada Di Salah Satu Rumah Gedung Dalom Di Kepaksian Belungu Sebagai Milik Paksipak Setelah Penalukan Daripada Sukutumi Sebetulnya Empat Bersaudara Ini Akan Meninggalkan Sekalabra Tetapi Setelah Itu Mereka Sepakat Apabila Sampai Ditinggalkan Masyarakat Animisme Yang Menyembah Ini Kekuatan-kekuatan Gaib Ini Akan Kembali Lagi Dikhawatirkan Oleh sebab itu Mereka Sepakat Untuk Tetap Menjaga Supaya Agama Ini Tetap Bisa Berjalan Dan Ditegakkan Dengan Dengan Kuat Maka Wilayah Ini Yang Namanya Skala Berak Itu Dibagi Oleh Empat Bersaudara Kepaksian Belung Mereka Menamakan Kemudian Paksi Paksi Itu Artinya Tinggi Jadi Kerajaan Skala Berak Itu Dibagi Menjadi Empat Kepaksian Empat Pemilik Kekuasan Tertinggi Di Skala Berak Yaitu Kepaksian Belungu Kepaksian Berjalan Diwai Kepaksian Pernong Dan Kepaksian Nyerubah Batas Wilayah Kepaksian Belungu Itu Dari Kenali Sekarang Sampai Mendekati Bukit Kemuning Lewat Dari Sumber Jaya Mendekati Cangguk Lecak Itu Wilayah Nyerubah Wilayahnya Liwa Ranau Sekarang Separuh Pesisir Barat Seluruh Sampai Pesisir Utara Milik Daripada Kepaksian Nyerubah Yang Nama Tepat Ujungnya Adalah Tebu Tegantung Berbatasan Dengan Kerajaan Sungai Limau Di Bengkulu Sedangkan Kepaksian Pernong Batu Berak Sekarang Kemudian Suwoh Separuh Pesisir Tengah Seluruh Pesisir Selatan Sampai Perbatasan Tanggamus Itu Namanya Tikoh Batas Kepaksian Pernong Kemudian Kepaksian Berjalan Di Wai Di Antara Itu Tetapi Empat Bersaudara Ini Mempunyai Kedudukan Yang Sederajat Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi Mereka Disebut Satu Tidak Bersekutu Berpisah Tidak Bercerai Mereka Namakan Pederasi Mereka Paksi Pak Sekalabra Dan Masing-masing Paksi Dipegang Oleh Seorang Raja Yang bertata Berdaulat Mempunyai Rakyat Mempunyai Undang-Undang Adat Dan Lain Sebagainya Itulah Mendekati Abad Ketiga Belas Mulailah Ditata Mulailah Ditata Kehidupan Kehidupan Masyarakat Kalau kita Melihat Saatpun Kusri Hari Dewa Dan Tadi Dikatakan Tadi oleh Pembicara Sebelumnya Di Jaman Megalitik Itu Bahwanya Stratifikasi Sosial Masyarakat Sudah Ada Sejak Jaman Megalitik Dan Terus Berlanjut Sampai Di Jaman Kerajaan Sekalabrak Kuno Terutama Kita Lihat Keberadaan Punku Seri Hari Dewa Menunjukkan Bahwasanya Stratifikasi Sosial Dari Sebuah Organisasi Pemerintahan Sudah Ada Bukti Telah Ada Putera Mahkota Ini Inilah Yang Berlanjut Yang Dilanjutkan Oleh Kepaksian Sekalabrak Kalau Kita Sebut Istilahnya Ada Dulu Kepaksian Sekalabrak Pada Saat Pertama Itu Namanya Kepaksian Sekalabrak Hanya Di Dalam Terminologi Sekarang Orang Menyebutnya Kerajaan Terminologi Tapi Bentuk Aslinya Namanya Adalah Kepaksian Paksi Sekalabrak Inilah Sebetulnya Kerajaan Yang Ada Di Tengku Bukit Barisan Yang Kemudian Dari Tempat Inilah Kemudian Menyebar Anak-anak Cucunya Ke Wilayah-wilayah Ranau Pesisir Tanggamus Dan lain sebagainya Kenapa Ada Diaspora Kenapa Ada Penyebaran Pertama Tentu Wilayah Sekalabrak Itu Wilayah Yang rentan Dengan Kempa Tetapi Yang Lebih Signifikan Lagi Adalah Di Wilayah Sekalabrak Itu Hanya 30% Yang Bisa Di Upayakan Diusahakan 70% Adalah Hutan Lindung Dan Tempat Daripada Hulunya Sungai Jadi Tidak Boleh Sampai Sekarang Zaman Dulu Begitu Ketat Mereka Menjaga Sekarang Juga Pemerintah Daerah Sangat Ketat Menjaga Taman Nasional Taman Nasional Lain-lain Sebagainya Itu Sangat Ketat Bahkan Beberapa Waktu yang Lalu Ada Sumber Daripada Gas Bupati Lampung Barat Pada Saat Itu Muli Tidak Memperbolehkan Walaupun Itu Sangat Besar Sekali Kenapa Kena Masuk Di Wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Itu Merupakan Warna Karakter Daripada Masyarakat Yang Ada Di Tungkuk Bukit Barisan Untuk Menjaga Karena Pada Saat Dia Menjaga Wilayah Sekalabrak Arti Dia Menjaga Tanah Lampung Kenapa Demikian Tujuh Mata Air Tujuh Sungai Dari Sekalabrak Itu Tersebar Keseru Penjuru Tanah Lampung Ke Arah Tanggamus Ke Arah Apa Ini Sungkai Ke Arah Turun Tumpun Ke Arah Wai Kanan Ke Arah Sekampung Dan Lain Sebagainya Persebaran Persebaran Inilah Yang Dalam Kurun Waktu Tertentu Selalu Apa Turun Satu Kelompok Dipegang Oleh Pang Tuhan Pang Tuhan Mendirikan Negeri Negeri Baru Baik Di Sepanjang Pesisir Maupun Masuk Di Wile Ranau Dan Ada Persebaran Persebaran Yang Langsung Masuk Meremes Mulai Melewati Bukit Balisan Masuk Kue Kanan Sungkai Dan Lain Sebagainya Hal Yang Pasti Adalah Di Dalam Tambuh Mereka Mengatakan Mereka Dari Skala Berak Jadi Penjelasan Tentang Keberadaan Daripada Masyarakat Lampung Yang Berasal Dari Skala Berak Bukan Skala Berak Yang Menyatakannya Tetapi Semua Mereka Yang Sudah Berada Pada Tempat Tempat Di Sepanjang Tanah Lampung Banyak Memegang Catatan Tahun Mereka Berapa Keluar Tahun Berapa Keluar Tahun Berapa Keluar Itulah Yang Menyatakan Bahwasanya Masyarakat Lampung Ini Sebenarnya Masyarakat Yang Satu Masyarakat Yang Memang Dibentuk Dari Sebuah Kultur Yang Sama Wilayah Yang Sama Kemudian Menjadi Masyarakat Yang Tersebar Di Wilayah Provinsi Lampung Ini Artinya Wilayah Provinsi Lampung Ini Sebuah Bingkai Dari Sebuah Budaya Yang Satu Seandainya Ada Corak Yang Berbeda Misalnya Corak Kesebatinan Maupun Corak Kepenyimbangan Itu Adalah Kekayaan Itu Adalah Kekayaan Kultur Yaitu Dalam Rangka Dinamika Perkembangan Repita Kehidupan Masyarakatnya Yang Satu Lebih Kuat Mengental Dalam Sikap-sikap Yang Lebih Otokratis Yang Satu Mengental Kepada Sikap-sikap Yang Lebih Demokratis Tetapi Apapun Juga Bumi Lampung Bingkai Kuat Itu Dipegang Kukuh Dua Budaya Bagaikan Badan Ini Ada Dua Kaki Begitu Salah Satu Kakinya Lumpuh Lumpuh Juga Badan Jadi Kekuatan Saibatin Dan Pepa Adun Ini Ada Kekuatan Lampung Yang Kalau Kita Lihat Dari Beberapa Catatan Yang Ada Pada Mereka Yang Berasal Dari Budaya Dahulu Di Skala Berat Kemudian Kita Tentang Kalau Kita Bicara Tentang Masalah Stratifikasi Sosial Kemudian Bagaimana Masyarakat Masyarakat Skala Berat Sangat Konsen Di Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Karena Mereka Ada Satu Kepercayaan Ketulahan Yaitu Ketulahan Itu Kualat Yaitu Apa Akan Ada Kehancuran Kalau Mereka Menyimpang Dari Tatanan Itu Sebenarnya Yang Menjaga Ada Kesebatinan Ini Turun Temurun Tentang Berjalan Setiap Generasi Selalu Ada Pengangkatan Putra Makota Setelah Itu Naik Menjadi Raja Setiap Generasi Di Paksipak Ini Yang Kedudukan Kami Ini Sama Kepaksian Pernong Kepaksian Belungu Kepaksian Yerupa Dan Kepaksian Berjalan Diwai Itu Proses Sergenerasi Kerajaan Itu Berjalan Sampai Dengan Masuknya Belanda Pada Tahun 1800 Berapa Itu Belanda Masuk Di Saat Pergeseran Daripada Inggris Dan Belanda Dalam Rangka Pertukaran Bengkulu Dan Singapura Pada Saat Belanda Mendapatkan Bengkulu Dan Inggris Mendapatkan Singapura Setelah Mendapatkan Bengkulu Belanda Mengklaim Bahwasannya Sekalabra Palembang Itu Adalah Jajan Inggris Yang Harus Diserahkan Belanda Nah Disitulah Akhirnya Terjadilah Peperangan Dan Penaklukan Belanda Kepada Sekalabra Setelah Masuk Di Dalam Struktur Pemerintahan Belanda Maka Empat Paksi Ini Dipecah Menjadi Marga Marga Sebagai Contoh Kepaksian Perlong Itu Dipecah Menjadi Delapan Marga Delapan Marga Batu Berak Suwoh Tenumbang Ngambuk Ngaras Bengkunat Belimbing Wainapal Inilah Kemudian Yang Kemudian Di dalam Perkembangan Dinamika Sejarahnya Terbentuklah Marga Marga Adat Yang Juga Berasal Daripada Struktur Struktur Kerajaan Skala Berak Yang Kemudian Tersebar Mendirikan Negeri Baru Tetapi Mereka Tetap Berafiliasi Menempatkan Pak Sipak Skala Berak Itu Sebagai Tempat Asalnya Tempat Apa Kebesarannya Dan menjadi Tempat Dari Perhubungan Darahnya Sehingga Sampai Sekarang Keutuhan Keguyuban Dan Persaudaraan Itu Tetap Melakukan Dan Dinamika Tetap Berjalan Sekarang Ini Seiring Dengan Perubahan Zaman Dinamika Adat Istiadat Itu Tetap Dipertahankan Untuk Membentuk Sebuah Budaya Yang Saling Pertahankan Kebesaran Saling Memeliakan Dan Saling Menjaga Karifan Itu Mungkin Yang Ingin Saya Sampaikan Di Dalam Pembentukan Budaya Dan Etika Moral Masyarakat Lampung Ini Adalah Beranjak Daripada Etika Tetaran Tetanan Moral Yang Dari Generasi Ke Generasi Berjalan Mulai Dari Sejaman Sekala Berak Kuno Dan Terus Menerus Sampai Dibawa Ke Negeri Baru Di Tempat Tempat Mereka Berada Harapan Kami Pembangun Masyarakat Lampung Menjadi Sebuah Kebutuhan Masyarakat Yang Lebih Mengenal Jati Dirinya Melalui Pemahamannya Benar Agar Setiap Uluan Lampung Mengetahui Peristiwa Sejarah Sosial Budaya Dinamika Masyarakat Dan Pembangunan Pembangunan Daerah Baik Dari Aspek Cerita Lisan Mumpun Peninggalan Benda Tertulis Tambo Naskah Kuno Mumpun Benda-benda Lainnya Yang Memerlukan Terlaku Akademis Ini yang Penting Kajian-kajian Perspektif Historis Mungkin Lebih Banyak Kita Bisa Kemukakan Tapi Kajian-kajian Dalam Perspektif Akademis Ini yang Akan Dukan Alipada Tahap Bentuknya Oleh Para Akademis Ini yang Kelak Akan Lebih Memperkuat Daripada Hasana Budaya Lampung Demikianlah Mari kita Bersatu Untuk Membangun Persaudaraan Berbasis Keadatan Sebagai Bagian Daripada Peradaban Di Tanah Lampung Sebagai Bagian Daripada Masyarakat Adat Yang Ada Di Tanah Air Indonesia Menjadi Salah Satu Hasana Kekayaan Adat Dan Budaya Indonesia Terutama Di Lampung Untuk Dikenalkan Pada Saudara-saudara Semua Di Indonesia Dan Dunia Di Adat Inilah Kita Bersatu Kalau Di Politik Kita Ada Kepentingan Kalau Di Agama Kita Ada Toleransi Tetapi Kalau Di Adat Kita Bisa Berkolaborasi Kenapa Di Sini Kita Bisa Bersatu Terima Eduard Sahpernong SHMH Yang Telah Sama-sama Kita Dengarkan Pematarannya Apa yang Sampaikan Cukup Membuat Kita Terpana Semakin Ingin Tahu Bagaimana Keberadaan Lampung Baik Di Masa-masa Sebelum Atau Disebut Masa Peraksara Hingga Ke Masa Kolonial Yang Telah Dipaparkan Begitu Mendalam Oleh Eduard Dalam Webinar Sehari Ini Tentunya Ada Beberapa Teman-teman Yang Mungkin Sudah Kami Seleksi Pun Pak Nanang Dan Juga Pak Aroni Yang Mereka Sangat Antusias Ini Untuk Diketahui Ini pun Ada 400 Lebih Pertanyaan Yang Sebetulnya Mereka Teman-teman Baik Di Provinsi Lampung Dan Juga Dari Sabang Hingga Merauke Yang Ingin Bertanya Tentang Skala Berat Fenomenal Tapi Karena Memang Waktu Yang Kita Batasi Tentunya Kita Memilih Beberapa Pertanyaan Baik Kersiti Saya Tersilakan Untuk Dapat Memimpin Selanjutnya Terima 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 kasih Pak Erson Dari Kajian Yang Sudah Disampaikan Oleh Pun Tadi Kita Mendapat Sambutan Yang Begitu Antusias Dari Beberapa Peserta webinar Pada Kali Ini Dan Tampaknya Mereka Begitu Tertarik Mereka Memiliki Statement Yang Cukup Menarik Bahwa Lampung Ternyata Memiliki Peradaban Yang Tinggi Dan Disinilah Sebenarnya Kesempatan Kita Pecinta Sejarah Untuk Menggali Situs-situs Yang Belum Sempat Tersentuh Oleh Kita Kajiannya BPIP Balar Dan BPJB Sudah Banyak Melakukan Serangkaian Penelitian Penelitian Kita Sebagai Guru Sebagai Pendidik Sebagai Perpanjangan Tangan Dari Tokoh-tokoh Dan Peninggalan Peninggalan Yang Ada Diharapkan Bisa Menjadi Ujung Tombak Dan Melakukan Sosialisasi Kepada Generasi Generasi Yang Akan Dari Beberapa Perhatian Dan Partisipan Yang Tertarik Dalam Kajian Ini Saya Merangkai Dan Pertanyaannya Memang Lebih Mengerucut Kepada Pak Nanang Ini Ada Pertanyaan Yang Cukup Menggelitik Pertanyaan Itu Dobel Ini Saya Rangkum Ada Dari Sulikan Endang Dan Saudara Lupiondri Pertanyaan Beliau Terkait Dengan Kebudayaan Megalitik Kebudayaan Megalitik Yang Ada Di Lampung Itu Ternyata Banyak Sekali Pertanyaannya Sepele Sebenarnya Tapi Tidak Tau Menjawab Itu Butuh Sebuah Penelitian Pertanyaan Dari Kedua Pernanya Tadi Ketika Serangku Menjadi Siapa Sebenarnya Pendukung Dari Tradisi Megalitik Yang Ada Di Lampung Silakan Pak Nanang Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Diberikan Oleh Saudara Sulikan Endang Dan Lutti Yondri Silakan Pak Nanang Pak Nanang Di Unmute Dulu Pak Nanang Di Unmute Dulu Pak Ya Maaf Lupa Oke Terima Kasih Jadi Tadi Pertanyaannya Siapa Kira-kira Pendukung Tradisi Megalitik Di Yang Ada Di Lampung Nah Kalau Kita Kembali Ke Masa-masa Atau Kepada Kajian-kajian Sebelumnya Memang Jadi Tradisi Megalitik Ini Mulai Berkembang Atau Muncul Itu pada Masa Akhir Masa Bercocok Tanam Atau Pada Masa-masa Neolitik Sampai Dan Seterusnya Nah Pada Masa-masa Itu Kita Sudah Mengenal Bahwa Pada Itu Sudah Terjadi Persebaran Masyarakat Yang Kita Kenal Sebelumnya Masyarakat Austronesia Nah Jadi Ya mungkin Yang Pendukung Budaya Megalitik Ada Di Lampung Itu Masyarakat Austronesia Itu Yang Dulu Persebarannya Mulai Kalau Dari Teori Out of Taiwan Jadi Itu Yang Menyebar Dari Asia Daratan Kemudian Melalui Taiwan Kemudian Sampai Ke Yang Sekarang Di Seluruh Nusantara Jadi Itu Dan Masyarakat Megalitik Itu Itu Bukan Merupakan Satu Manusia Bukan Sebagai Manusia Morba Jadi Dalam Masyarakat Prasejarah Nah Ini Sebetulnya Tadi kan Kita Berangkat Dari Istilah Yang Katakan Kurang Tepat Atau Satu Istilah-istilah Yang Perlu Kita Koreksi Lagi Sebetulnya Prasejarah Itu Bagaimana Yang Bener Prasejarah Atau Preaksara Ini Suatu PR Kita Untuk Kedepannya Untuk Menyelaraskan Juga Megalitik Itu Sendiri Sebetulnya Juga Kalau Menurut Pak Ludwig Yandri Pak Ludwig Yandri Adalah Penelit Utama Bidang Arkeologi Prasejarah Jadi Justru Saya Lebih Banyak Mendapatkan Pencerahan Dari Beliau Yang Itu Tadi Sebetulnya Istilah Megalitik Itu Juga Kurang Tepat Mungkin Nanti Dalam Kesempatan Kesempatan Yang Akan Datang Mungkin Beliau Bisa Kita Undang Untuk Bicara Lebih Banyak Bagaimana Sebetulnya Untuk Masalah Istilah Megalitik Itu Karena Yang Saya Pakai Ini Adalah Literatur Yang Sebelumnya Jadi Mulai Bahkan Sebelum Tahun 2015 2015 Sementara Perkembangan Ilmu Pengetahuan Meningkat Terus Jadi Kalau Kita Kembali Kepada Masalah Siapa Pendukung Budaya Bikalitik Lampung Masyarakat Austro-Indonesia Itu Kira-kira Begitu Masalah Masalah Siapa Itu Yang Perlu Masih Perlu Kita Kaji Selanjutnya Terima kasih Halo Halo Terdengar Pak Nanang Silahkan Untuk KZT Lanjut Jadi Untuk Pertanyaan Tadi Nah Jadi Budaya Megalitik Tadi Ini Bersamaan Muncul Pada Masa-masa Akhir Neolitik Atau Pada Masa-masa Bercocok Tanam Atau Jadi Ketika Memasuki Masa-masa Logam Zaman Masa-masa Jangan Lombang Jadi Pada Masa Itu Sudah Terjadi Persebaran Masyarakat Austro-Indonesia Dari Asia Daratan Jadi Pendukung Budaya Megalitik Lampung Itu Adalah Masyarakat Austro-Indonesia Itu Yang Berkembang Terus Sampai Sekarang Kira-kira Begitu Terima kasih Pak Namang Mudah-mudahan Bisa menjawab Pertanyaan Saudara Surikan Dan Endang Bahwa Sebenarnya Yang menjadi pendukung Tradisi Megalitik Di Lampung Di Lampung Itu Adalah Jenis Masyarakat Austro-Indonesia Sehingga Memang Kalau kita Lihat Pak Secara Faktual Bahwa Masyarakat Lampung Itu Memiliki Fis Menyerupai Orang-orang Cina Kadang-kadang Terkecoh Ini orang Lampung Atau Orang Cina Ternyata Memang Pendukung Dari Kebudayaan Megalitik Di Lampung Itu adalah Masyarakat Cina Terima kasih Pak Nanang Mudah-mudahan Pertanyaan Itu Bisa Terjawab Bisa Memuaskan Maksud saya Terima kasih Kemudian Masih ada Lagi Pertanyaan Dari Saudari Sri Lisdayani Pertanyaan Ini langsung Ditujukan Kepada Pangeran Eduarsah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Bertanya Kepada Pangeran Eduarsah Masih ada Tidak Hingga Masa Modern Ini Peninggalan Peninggalan Kebudayaan Dari Kerajaan Sekalabrak Contohnya Seperti Apa Silahkan Pangeran Eduarsah Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Saudari Sri Lisdayani Baik Terima kasih Masih Masih Untuk Dan banyak Salah satu Hal yang Sangat Benda Adalah Melasa Kepampang Yang ditembang Di abad ke-12 Itu Masih Untuk Berdasarkan Kesepakatan Pak Sipa Pepaduan Melasa Kepampang Kenali Dik Pak Sipa Sampai Sekarang Masih 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 Ada Dan Itulah Ini Pepaduan Apa Yang 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 Terkuno Yang mulai Dari Terminologi Pertamanya Sehingga Saya Pernah Pada Saat Putra Saya Cukur Pada Saat Itu Saya Mengundang Adalah Yang Duduk Duduk Disana Pemegang Kekuasaan Tertinggi Dan Pemegang Kekuasaan Tinggi Turun Temurun Itu Hanya Berhak Satu Generasi Satu Kali Duduk Di Pepaduan Malasa Kepampang Jadi Istilah Itu Ada Istilah Yang Sudah Ada Di Sekala Berhak Kemudian Istilah Itu Muncul Kemudian Menjadi Istilah Saudara Kita Di Masa Penyimpanan Pepadun Artinya Budaya Itu Budaya Kita Itu Budaya Kita Budaya Menempatkan Singkasana Sebagai Tempat Kita Untuk Ditabalkan Orang Mempunyai Tahun Jawab Terhadap Rakyat Mempunyai Tahun Jawab Terhadap Masyarakat Mempunyai Jawab Tugas Dan Kewajibannya Mempunyai Tanggung jawab Untuk Memimpin Dan Mempunyai Tanggung jawab Untuk Menyemarakkan Mesejaterakan Kehidupan Itu Satu Yang kedua Pusaka Pusaka Misalnya Pada Saat ratus Karmung Terbunuh Itu Dibunuh oleh Namanya Keris Rakyat Istijak Darah Keris itu Masih ada Sampai Sekarang Kemudian Ada Namanya Apa Payan Ada Payan Semuli Payan Duara Ada Di Di Belungu Itu Keris Nantan Rangu Dan lain sebagainya Nah Di setiap generasi Pergantian Tata Raja Kemudian Dia Tentu Mempunyai Pusaka-pusaka Mempunyai Produk-produk Sejarah Pada saat Dia berkuasa Setiap Pergantian Tata Dan Kemudian Pada saat Belanda Menaklukkan Skala Berak Ini kan Belanda Itu Tidak Langsung Mengeliminasi Skala Berak Tidak Kenapa Karena Dia tahu Masyarakat Skala Berak Ini Mempunyai Kaitan Sejarah Dan Hubungan Kenapa Dengan Masyarakat Di Sekitar Lampung Pertama Dia Keluarkanlah Skala Berak Jadi Skala Berak Itu Tidak Pernah Masuk Di Dalam Provinsi Lampung Dari Zaman Dulu Skala Berak Itu Dikeluarkan Dari Lampung Kemudian Separuh Skala Berak Ditaruh Di Bungkulu Sebanyak Lampung Akan Menjadi Pemberat Dalam Keuangan Belanda Sehingga Mereka Pisahkan Lampung Apa Yang Non Skala Berak Walaupun Skala Berak Merupakan Asal Mengasal Dari Paham Sebagian Besar Suku Masyarakat Lampung Nah Itu Salah Satu Jadi Pusaka Pusaka Tulisan Tulisan Ini Kayu Kulit Kayu Sampai Sekarang Yang dibuat Ratusan Tahun Yang Lalu Masih Ada Dan Kita Simpan Terima 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 Sesuai Dengan Tema Yang Disuguhkan Oleh Purn Tadi Bahwa Adanya Harmonisasi Budaya Lampung Dulu Dan Sekarang Bisa Kita Lihat Dari Pertanyaan Saudara Saudari Sri Lis Dayani Yaitu Menurut Jawaban pun Tadi Ada Peninggalan Yang Masih Kita Jumpai Saat ini Yaitu Jenis Pepaduan Nah Pepaduan Ini Kalau kita Melihat Pada Masyarakat Lampung Ini Banyak Kita Jumpai Ketika Mereka Melakukan Upacara Pernikahan Begitu Upacara Pernikahan Itu Saat Sekarang Masih Dipakai Dan Kalau kita Lihat Dan Saksikan Juga Di Museum Di Museum Itu Masih Ada Banyak Jenis-jenis Pepaduan Yang Digunakan Sebagai Tempat Duduk Para Raja Walaupun Pada Perkembangan Sekarang Ini Raja Sehari Duduk Di Pepaduan Seperti Itu Dan Cukup Sekali Saja Untuk Menikah Kalau Bisa Tidak Untuk Dua Apa Yang Dikemukakan Oleh Pun Tadi Kemudian Disamping Adanya Pepaduan Kita Juga Melihat Adanya Banyak Kris Kemudian Ada Juga Payan Nah Pertanyaan Menjadi Kris Ini Sama Tidak Seperti Kris Di Jawa Yang Pada Hari-hari Tertentu Ada Ritual Karena Kalau Kita Lihat Disini Kebudayaan Maaf Kebudayaan Pernong Kepaksian Pernong Ini Dengan Membawa Pengaruh Islam Telah Mengikis Habis Kepudayaan Animisme Dinamisme Yang Telah Dianud Suku Sebelumnya Yaitu Buai Tumi Sehingga Tampaknya Untuk Kris Barangkali Sudah Tidak Seperti Di Beberapa Wilayah Yang Harus Di Anggap Sebagai Sesuatu Yang Begitu Sakral Tapi Ada Kementingan Kementingan Khususus Disitu Nah Itulah Jawaban Dari Pangeran Eduard Sahpenong Ada Satu lagi Ini Kak Siti Ini Mungkin Pertanyaannya Menarik Ini Mungkin Pak Haroni Dan juga Pak Nanang Bisa Menjawabnya Pertanyaannya Ini Saya simak Tadi Ada yang Dodi Menanyakan Apakah Gajah-gajah Di Lampung Sekarang Ada Kaitannya Dengan Gajah-gajah Di masa Megalitik Pak Nanang Kan Lampung Ini Identik Dengan Gajah Lalu Juga Ditemukan Tadi Ada Nandi Ada Batu Gajah Jadi Pertanyaannya Apakah Gajah-gajah Di Lampung Saat ini Ada Kaitannya Dengan Gajah-gajah Di Megalitik Sehingga Dibuat Adanya Arca Batu Gajah Silahkan Pak Nanang Duluan Nanti Ditambahkan Oleh Pak Haroni Terima kasih Jadi Memang Kalau kita Bicara Tentang Budaya Itu Budaya Tidak Muncul Serta-merta Mohon Maaf Di Bandung Sedang Adhan Mahrib Saya Mohon Off Dulu Sebentar Sambil Mendengarkan Kemandangan Adhan Mahrib Mungkin Pak Haroni Dulu Silahkan Pak Namang Top Sejenak Karena Di Bandung Sedang Azan Pak Haroni Silahkan Ya Terima kasih Pertanyaannya Cukup Menarik Apakah Gajah-gajah Di Lampung Berkaitan Dengan Gajah Gajah Yang ada Di Tradisi Megalitiko Sebenarnya Yang ada Di Tenggamus Arca Gajah Dan Arcanandi Itu Arca Gajah Itu sendiri Menurut penelitian Itu adalah Lambang Perlambangan Dari Agama Hindu Nah Jadi Pada Perkembangannya Gajah Dipercaya Adalah Sebagai Dewa Ilmu Pengetahuan Seperti itu Yang kami ketahui Kemudian Apakah ada Kaitan-kaitannya Dengan Gajah Yang ada Pada zaman Sekarang Ya Sepertinya Memang ada Karena Di Lampung Ini Selain Di Batu Bedil Sebenarnya Itu masih Ada Arca-arca Gajah Yang Belum Terexplore Seperti yang Di Tanggamu Sendiri Itu Masih ada Beberapa Arca-arca Gajah Atau Arca-arca Yang menyerupai Gajah Itu yang Belum Terexplore Dan Sepertinya Di Lampung Ini Dari Masa Megalitik Itu Memang Daerahnya Gajah Memang Banyak Sekali Gajah Dan Itu Sekarang Ini Menjadi Salah Satu Ikonnya Lampung Yang Ada Di Wai Kambas Sekolah Pendidikan Gajah SPG Yang Ada Di Wai Kambas Itu Seperti Itu Terima Kasih Baik Ternyata Memang Apa yang Sampaikan Oleh Pak Haroni Tadi Jadi Perkembangan Kebudayaan Itu Tidak Serta Merta Jadi Kalaupun Di Masa Budaya Megalitik Orang Sudah Membuat Atau Masyarakat Sudah Membuat Gajah Kalau Nanti Dalam Perkembangan Kebudayaan Masuknya Hindu Gajah Ini Adalah Ganesha Ganesha Itu Adalah Dewa Pengetahuan Tentunya Keterkaitan Budaya Megalitik Terus Berkembang Sampai Dengan Gajah Gajah Sekarang Tentunya Ini Tidak Dapat Terlepaskan Jadi Bagi Yang Menanyakan Tadi Jelas Ada Hubungannya Antara Gajah Masa Megalitikum Dengan Gajah Gajah Sekarang Yang Masih Ada Mungkin Ukurannya Yang Berbeda Baik Untuk Teman-teman Sekalian Pak Nanang Bagaimana Pak Nanang Sudah Bisa Memberikan Jawaban Kebetulan Ini Dekat Dengan Musola Pak Jadi Kumandana Dan Mahrib Kelihat Terdengar Atau Mungkin Dilanjut Kepertanyaan Berikutnya Nanti Kita Lanjutkan Lagi Mengingat Waktu Memang Sudah Menunjukkan Dua jam Lebih Kita Memang Harus Saatnya Untuk Selesai Mengakhiri Kegiatan Cukup Menarik Mudah-mudahan Nanti Kita Ada Waktu Dan Kesempatan Lain Mengadakan Kegiatan Seperti Ini Lagi Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Nanti Kita Coba Identifikasi Dan Akan Kita Jawab Melalui Chat WL Yang Ada Di Link kami Closing Statement Kita Kita Berikan Kepada Pangeran Eduard Sahpenong Sebagai Pembicara Pak Mungkas Dan Sebelum Masuk Masuk Ke Pangeran Eduard Sahpenong Kita Minta Dari Presiden Aksi Bapak Sumardian Sah Perdana Kusuma Closing Statement Mohon maaf Di tempat Saya juga Beritempat Tentangan Azam Yang Pertama Salam Hormat Dari kami Asosiasi Bung Sejarah Indonesia Untuk teman-teman Lampung Untuk Pangeran Eduard Dan juga Para peneliti Arkeologi Mudah-mudahan Informasi Hari ini Bisa Memperkuat kami Terutama Dalam Menyampaikan Konten-konten Sejarah melalui Ruang-ruang Kelas Yang Kedua Kegiatan Ini Tentu Kita Tidak Mau Menjadi Yang Pertama Dan Terakhir Kedepan Ada Banyak Nilai-nilai Sejarah Lokal Nilai-nilai Purubakala Dan Juga Kebudayaan Di Provinsi Lampung Sehingga Kedepan Kita Bisa Melakukan Dialog Seperti Ini Dengan Melibatkan Para narasumber Yang Lain Sehingga Nanti Wawasan Kita Tengah Lampung Bisa Kita Padukan Dengan Berbagai Wawasan Yang Kita Adakan Di Berbagai Daerah Lain Sehingga Nanti Kita Semakin Menginsafi Bagaimana Kita Sebagai Satu Bangsa Bagaimana Kemajemukan Dibangun Dari Berbagai Daerah Bukan Dalam Rangka Untuk Memperkuat Etnosentris Ataupun Primordial Tapi Untuk Menyatukan Kita Sebagai Satu Bangsa Di Bawah Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Mungkin Itu Dari Saya Terima 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 Ingin Menyampaikan Bahwasanya Kutuhan Kekuatan Nasionalisme Kita Itu Adalah Merupakan Warna Daripada Kutuhan Primordialisme Yang Menyatu Yang Menyatu Dan Salim Menguatkan Berdasarkan Sebuah Koalisivitas Kita Sama Anak Bangsa Sehingga Untuk Kita Memperkuat Kebudayaan Nasional Meng 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 Membunyakan Kemudian Sonal Dan Menyikikan Kemudian Sonal Maka Kita Harus Mulai Daripada Basic Daripada Kemudian Sonal Karena Puncak Dari Kebudayaan Daerah Kita Ada Kemudian Sonal Mari Memuliakan Kemudian Sonal Dan Mari Kita Mulai Mulai Dari Sampai Sekarang Ada Warna Garis Merah Kebahayaan Masyarakat Lampung Serupai Warna Karakter Dasar Masyarakat Lampung Yang Mempunyai Kebanggaan Memiliki Kenapa Orang Mempunyai Sejarah Mempunyai Budaya Tidak Mempunyai Kebanggaan Memiliki Kenapa Demikian Karena Dia Tidak Mengenal Mari Kita Kenali Sejarah Kita Dengan Benar Sebagai Sebuah Bagian Kebanggaan Kita Memiliki Masyarakat Lampung Sehingga Kita Menjadi Bagian Kebanggaan Kita Dari Bangsa Indonesia Terima kasih Terima kasih Kepada Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Dan Pangeran Eduara Sah Penol Yang Sudah Menyampaikan Dan Kami Saya Siti Nursia Mengucapkan Terima kasih Kami Undur Diri Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Mbak Umi Untuk Menutup Kami Persilahkan Alhamdulillah Demikian Acara Acara Ini Bapak Ibu Semoga Menjawab Keinginan Tahuan Isa Mengenai Tinggalan Budaya Megalitik Di Lampung Alhamdulillah Akhirnya Kita Sampai Di Ujung Acara Ijinkan Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pangeran Etwasa Turnong SHMH Kepada Bapak Sulfakar MM Kepada Dokter Sumar Jatah Perdana Kepuma Terima Kasih Juga Kepada Peserta Dan Narasumber Sehingga Acara Ini Berjalan Dengan Lancar Untuk Mengakhiri Acara Ini Tidak Ada Kaging Yang Tarta Meskipun Perjalanan Dengan Dengan Maksimal Agar Sempurna Kami Sadar Pasti Masih Terdapat Kekurangan Di Oleh Sebab Itu Kami Segenapan Hidya Mohon Maaf Yang Sebesar Bekarnya Kepada Bapak Narasumber Maupun Kepada Peserta Begitupun Saya Sebagai Host Apabila Ada Perkataan Saya Tidak Bersenang Di Hati Bapak Dan Ibu Saya Mohon Maaf Marilah Kita Tutup Acara Ini Dengan Membaca Hamdallah Akhir Kata Bilahi Tauhid Wahyudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Kita ada sesi Bersama ya Pak Ya Terima kasih Semuanya Terima kasih Berarti harus Bapak Ibu Foto bersama Dulu Belum Selesai Oke Siap Mungkin bisa Gaya aksi Dulu Gaya aksi Gaya aksi Baik Satu Dua Tiga Sip Sudah Gaya Pancasila Enggak 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 Jangan Salah Salah Oke Terima kasih Oke semuanya Terima kasih Saya mohon pamit Karena sudah masuk maghrib Pangeran Eduard Pak Harumi Pan Anang Pak Heru Pak Harun Bu Siti Salam juga Buat Pak Naryo Tadi ada Saya lihat Iya Makasih semuanya Assalamualaikum Walaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Ibu Yang telah menghadiri webinar aksi Yang sudah seri Ketiga puluh Tujuh Terima kasih Untuk Bapak Ibu Nakasumber Baik dari Dan juga Panitia dari Aksi Lampung Selamat sore Maka dengan ini Saya akan Tutup Roomnya Baik semuanya Assalamualaikum 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 Selamat malam Assalamualaikum Terima kasih.